Ternyata, setelah pemahaman yang begitu lama, Su Fang akhirnya memahami semua karakter kecebong di layar. Artinya dia bisa mengomunikasikan dan mengendalikan kekuatan keteraturan antara langit dan bumi, seperti bagaimana dia mengendalikan energi alam langit dan bumi. Tidak hanya dia tidak lagi terbelenggu di penjara ilahi hukum surga, tetapi dia juga bisa menyerap kekuatan Dao Surgawi untuk berkultivasi. Tidak jauh berbeda dengan menyerap energi spiritual langit dan bumi untuk diolah. Selain itu, Dao Surgawi tertinggi yang dia kembangkan juga berisi tatanan Dao Surgawi. Dunia batinnya juga memiliki keteraturan dan aturan. Pengembangan dunia batinnya telah mencapai tingkat yang baru. Dia juga memiliki perasaan yang kuat bahwa dia hanya perlu berkultivasi dalam pengasingan sekali untuk dengan mudah menyatu dengan teratai batu pelangi dan membentuk yang meridian ke-72, mencapai transformasi ke-8. Su Fang membalik tangannya dan mengeluarkan cermin suci asal. Dia mengambil teratai batu pelangi dari cermin merah dan tidak sabar untuk menyatu dengannya. Siapa yang tahu bahwa saat ini, suara yang menggemparkan datang dari dalam aula utama. Seluruh aula utama berguncang, diikuti oleh seruan dan sorak-sorai para dewa guru. Su Fang buru-buru memproyeksikan kemampuan penginderaan kesempurnaannya. Dia tidak menyangka lapisan penghalang di luar kuil surga akan ditembus oleh dewa penguasa. Selanjutnya adalah pertarungan sampai mati. Penggabungan dengan teratai batu pelangi jelas bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Aku hanya bisa mengesampingkannya untuk saat ini dan fokus untuk mendapatkan kodeks penekan penjara dan surga. Token pengawas. Su Fang menyingkirkan teratai batu pelangi lagi dan memusatkan perhatian pada kedalaman aula utama. Pada saat yang sama, dia menelan pil dan benda spiritual untuk pulih, mencoba menyesuaikan dirinya ke kondisi puncak sebelum bertarung memperebutkan harta karun. Di kedalaman aula utama. Tujuh dewa utama, selain tetua agung klan Luo, Luo Yunchen, semuanya telah kehilangan sikap mereka sebagai dewa utama. Mereka tidak peduli tentang kelelahan dan keputusasaan mereka saat mereka bergegas ke kuil surga. Di kuil surga, ukurannya sekitar 10 ribu kaki. Ada lebih dari 10 peti harta karun di sebelah kiri. Meskipun mereka tidak tahu apa yang ada di peti harta karun, itu semua adalah harta karun tertinggi. Di sisi kanan kuil surga, ada bola suan guang yang mengambang. Di dalam suan guang, ada berbagai macam alat penyiksaan. Itu semua adalah artefak dewa setengah jadi yang kuat. Ada guilotin berlumuran darah, cambuk berduri, belenggu, belenggu, dan bahkan panci minyak besar. Instrumen penyiksaan dilindungi oleh penghalang. Karena adanya penghalang, mustahil untuk merasakan keberadaan alat penyiksaan. Namun, hanya dengan sekali melirik instrumen penyiksaan di dalam suan guang sudah cukup untuk membuat para overgod menggigil ketakutan. Ada sebuah altar kecil di tengah altar surgawi. Sebuah buku sepanjang satu meter melayang di atas altar, menyebabkan semua dewa utama tidak dapat mengalihkan pandangan mereka. Buku itu sepertinya ditempa dari besi hitam. Tampaknya sangat berat dan mengeluarkan aura menakutkan yang tidak dapat disinggung. Bahkan overgod tertinggi seperti tetua aulah disiplin di Yuan Tiamong dan para ahli klan Yi Gemetar. Mereka mau tidak mau ingin berlutut dan menyembahnya. Kodeks penekan penjara. Itu bukanlah kodeks penekan penjara di penjara biasa, tapi artefak ilahi tertinggi yang mengendalikan penjara dewa surgawi di Gunung Surgawi yang agung. Atau bisa dikatakan bahwa Prison Suppression Codex adalah penjara hukum ilahi. Tak satupun dari overgod yang bergerak untuk mencuri kodeks penindasan penjara, juga tidak ada satupun dari mereka yang menyentuh harta karun di sampingnya. Sebaliknya, mereka semua berhati-hati saat mundur selangkah demi selangkah ke tepi kuil surga. Overgod tertinggi ini semuanya adalah rubah tua yang telah melewati badai yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tahu bahwa semakin penting sebuah harta, semakin mereka harus tetap tenang. Kalau tidak, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Semuanya, kita harus mendiskusikan cara membagi harta ini, kata Tetua Allah Disiplin dengan tegas. Pakar Klan Yi berseru dengan keras, saya tidak ingin 10% harta yang seharusnya menjadi milik saya. Saya hanya ingin kodeks penindasan penjara. Yi Ling, harta paling penting di seluruh penjara hukum ilahi adalah kodeks penindasan penjara. Kamu sebenarnya ingin mengambil semuanya untuk dirimu sendiri. Kamu memiliki nafsu makan yang cukup besar. Sayang sekali kamu tidak bisa mengambil semuanya begitu saja. Dirimu sendiri. Orang yang berbicara adalah ahli misterius berjubah hitam. Dia juga senior Chu Bingyan. Kultifasi orang ini sungguh menakjubkan. Dia telah mencapai puncak alam Overgod. Buddha keberuntungan yang jangkung dan perkasa terkekeh, kodeks penindasan penjara ini tidak terlalu berguna bagi kami para kultifator Buddhis. Namun, ini adalah harta tak tertandingi dari Gunung Surgawi yang agung. Meskipun ini bukan artefak penciptaan ilahi, nilainya di atas kebanyakan artefak penciptaan ilahi. Jika Anda ingin saya menyerahkannya, Anda harus mengambil harta yang dapat memuaskan saya. Kalau tidak, nenek moyang kedua orang Ji berkata dengan malu-malu, bahkan jika saya mendapatkan kodeks penindasan penjara, dengan kekuatan orang Ji, saya tidak bisa menyimpan harta karun setinggi. Selama ada yang mau mengambil manfaat secukupnya, saya juga bisa merelakannya. Saya akan ambil Prison Suppression Codex dulu. Lalu kita bahas cara membaginya. Bagaimana? Sosok ahli klan Yi bernama Yi Ling melintas dan melesat seperti anak panah. Dia sebenarnya telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendapatkan kodeks penindasan penjara terlebih dahulu. Saya pikir harta karun seperti itu harus diserahkan ke balai hukuman Yuan Tiamong untuk bertanggung jawab. Tetua agung dari Aula Hukuman berteriak dengan tegas dan benar. Kekuatan ilahi yang menakjubkan dari hukuman hukuman surgawi dan hukuman ilahi menyapu ahli klan Yi. Karena kalian semua menginginkan kodeks penindasan penjara, mengapa kalian tidak memberikannya kepada saya? Saya adalah seorang kultifator Buddha. Saya tidak akan menginginkan harta. Anda dapat yakin. Buddha keberuntungan mengeluarkan nyanyian Buddha yang ganas dan sakral. Tubuhnya membesar dengan serangkaian suara berderak. Dia berubah menjadi raksasa yang tingginya ratusan kaki. Seperti Fajra, dia melangkah menuju Prison Suppression Codex. Nenek moyang kedua orang Ji pergi ke sisi kiri kuil surga dan menyimpan semua peti harta karun ke dalam cincin penyimpanannya. Lalu, dia pergi ke sisi kanan. Dia berencana untuk mendobrak penghalang dan mengambil alat penyiksaan di dalamnya untuk dirinya sendiri. Kami sepakat untuk membagi harta karun ini. Leluhur kedua rakyat Ji, kamu sebenarnya berencana untuk mengambil semuanya untuk dirimu sendiri. Cepat serahkan semuanya. Orang tua berjubah hitam itu menyerang leluhur kedua rakyat Ji. Keduanya memulai pertempuran sengit. Sebagai akibat, kuil surga terjerumus ke dalam pertempuran kacau yang menghancurkan bumi. Untuk memperjuangkan harta karun itu, para ahli overgod yang tak tertandingi ini tidak lagi peduli dengan konsumsi energi mereka. Mereka tidak lagi menyembunyikan kekuatan mereka. Mereka mengeluarkan kartu truf mereka dan bertarung sampai mati. Luo Yunchen dan Luo Singtian berada di bawah kuil surga. Ketika mereka melihat pertempuran di kuil surga, mereka sangat senang. Luo Singtian mencibir dan berkata, para overgod yang tak tertandingi ini biasanya tinggi dan perkasa. Tetapi ketika mereka menemukan harta karun, bukankah mereka seperti anjing gila? Sepertinya saya tidak perlu mengontrol apapun. Para ahli overgod ini juga akan bertarung di antara mereka sendiri. Pada akhirnya, klan Luo akan mendapat manfaat. Luo Yunchen mengangkat alisnya. Matanya dipenuhi kebingungan. Ada yang tidak beres. Aku tidak tahu tentang yang lain, tapi aku tahu tentang Tetua Agung dari Balai Hukuman. Dia memiliki temperamen yang mantap. Mengapa dia bertarung dengan yang lain demi kodeks penindasan penjara dengan begitu gila-gilaan? Tetua Agung, apakah maksudmu bahwa seseorang secara diam-diam menggunakan kekuatan ilahi tertinggi untuk mempengaruhi kesadaran mereka? Ekspresi Luo Singtian berubah. Dia berkata dengan tidak percaya. Mereka mungkin terbelenggu oleh hukum penjara surga. Itu sebabnya hati daois mereka terpengaruh. Luo Yunchen menebak. Astaga! Astaga! Beberapa pembudidaya yang mendambakan kedalaman aulah utama bergegas menuju kuil surga. Namun, tidak ada yang berani melangkah ke kuil surga. Meskipun para ahli Overgod semuanya dalam kondisi lemah, para kultifator di bawah level Overgod tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran antara Overgod yang tiada taranya. Mereka berencana menunggu para ahli Overgod terluka dan kemudian memanfaatkan kekacauan tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Cahaya ilahi Luo Yunchen menyapu para penggarap yang bergegas mendekat. Dia mencibir dengan jijik. Dia tidak punya niat untuk menghentikan mereka. Luo Singtian sangat kecewa ketika dia tidak menemukan Su Fang di tengah kerumunan. Su Fang berada di kolam api. Dia menatap tajam pada apa yang terjadi di kedalaman kuil surga. Dia melihat pertarungan antara para ahli Overgod di kuil surga dengan jelas. Aneh. Meskipun kodeks penindasan penjara itu penting, secara logika, para ahli Overgod ini tidak akan bertarung mati-matian. Mungkinkah Luo Singtian dan Luo Yunchen diam-diam memanipulasi mereka? Su Fang menggunakan teknik penyusutan kehidupan. Dia merasakannya sebentar tetapi tidak menemukan petunjuk apapun. Tiba-tiba, Su Fang teringat pada jiwa-jiwa yang telah dilenyapkan oleh kekuatan tak terlihat di aula pemenggalan kepala. Jantungnya berdetak kencang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Ada yang salah. Ada yang salah. Gemuruh. Pertempuran di kuil surga sedang berlangsung. Itu sangat menggemparkan. Para Overgod secara bertahap menjadi marah. Semuanya kehilangan akal. Segera, beberapa dari mereka terluka, tapi tidak ada yang mundur. Mengaum. Raungan marah tiba-tiba terdengar. Kemudian, bayangan besar menyelimuti bagian atas kuil surga. Ia dengan cepat mengembun menjadi kura-kura raksasa yang menakutkan yang panjangnya 100 km. Mendesis. Kepala kura-kura raksasa itu menarik napas tajam ke dalam Prison Suppression Codex. Penghalang di sekitar Prison Suppression Codex hancur lapis demi lapis. Kodeks penindasan penjara berguncang dan hendak dimakan oleh kura-kura raksasa. Su Fang terkejut dan terkejut, itu adalah pembangkit tenaga listrik bungkuk dari bahasa Sansekerta. Saya telah melukainya dengan parah. Bagaimana kemampuannya tiba-tiba menjadi begitu mengejutkan. Ternyata pembangkit tenaga listrik bungkuk dari bahasa Sansekerta telah melepaskan Avatar Dao Surgawinya sementara banyak pembangkit tenaga listrik Overgod bertarung sampai mati. Dia ingin merampas kodeks penindasan penjara. Di antara pembangkit tenaga listrik Overgod ini, pembangkit tenaga listrik bungkuk dari bahasa Sansekerta adalah yang terlemah. Dia hanya seorang Overgod tingkat menengah. Biasanya, pembangkit tenaga listrik manapun di kuil surga akan mampu menekannya dengan mudah. Namun, pembangkit tenaga listrik Overgod ini telah mengeluarkan sejumlah besar energi untuk menerobos penghalang di luar kuil surga. Ditambah dengan fakta bahwa mereka telah mengeluarkan kekuatan penuh mereka sebelumnya, pertarungan sampai mati telah sangat mengurangi kemampuan mereka. Idola Dharma Kura Kura Raksasa milik elit bungkuk itu membuatnya lengah dan menelan kodeks penekan penjara ke dalam perutnya. Tinggalkan kodeks penindasan penjara. Pembangkit tenaga listrik di kuil surga menyerang satu demi satu. Avatar Kura Kura Raksasa itu hancur berkeping-keping, dan kodeks penindasan penjara muncul kembali. Astaga! Kodeks penindasan penjara terbang menuju bagian bawah kuil surga. Ia akan mendarat di tangan pembangkit tenaga listrik bungkuk. Pada saat itu, Luo Xing Tian tiba-tiba mengeluarkan Prison Suppression Divine Bruce. Dia mencelupkannya ke dalam esensi darahnya dan menariknya ke udara, menguraikan garis-garis cahaya merah darah yang terjalin menjadi rune misterius. Luo Xing Tian juga bernyanyi dengan suara rendah dan dalam. Suara mendesing. Tanda berwarna merah darah terbang ke dalam kehampaan. Pada saat itu, aura Luo Xing Tian menyatu dengan Aula Utama Penjara Ilahi Hukum Surga. Dia seperti penguasa tertinggi Aula Utama. Bunuh dia! 2302. Luo Xing Tian akhirnya bergerak. Su Fang kaget. Lalu, ada semacam kekuatan kendali yang mengendalikannya untuk mematuhi perintah Luo Xing Tian dan membunuh ahli bungkuk itu. Rasanya seperti ada tali tak kasat mata di tubuhnya, dan ujung tali lainnya ada di tangan Luo Xing Tian. Dia adalah boneka yang berada di bawah kekuasaan Luo Xing Tian. Huff, dia benar-benar menggunakan token itu untuk mengendalikan para penggarap. Su Fang membalik tangannya dan mengambil sebuah tanda. Token ini adalah token sipir yang diberikan Luo Xing Tian kepada Su Fang di Aula Samping Aula Depan. Dia selalu menyimpannya di tubuhnya. Kidarah dalam token inilah yang memungkinkan dia dikendalikan oleh Luo Xing Tian. Su Fang sudah lama menduga bahwa Luo Xing Tian dapat menggunakan garis keturunan klan Luo untuk mengendalikan pemegang token tingkat rendah lainnya dengan token tingkat tinggi. Luo Xing Tian memiliki kuas ajaib penekan penjara saat ini. Kecuali kodeks penekan penjara, tidak ada senjata suci lain yang bisa melampaui kuas ajaib penekan penjara. Dan saat ini, kecuali di Yuan, para pembudidaya lain di Aula Utama semuanya telah mengintegrasikan dekret yang ditulis oleh Luo Xing Tian dan akan dikendalikan olehnya. Namun, dengan kekuatan Su Fang saat ini, terutama memahami esensi tatanan Dao Surgawi, pengaruh token terhadap dirinya sangat kecil. Chi! 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 Su Fang mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan dan dengan rapi memotong kekuatan kendali dalam kegelapan. Dia juga melemparkan token itu keluar dari formasi dan dengan cepat disempurnakan oleh api surgawi yang mengamuk di luar. Para pembudidaya lainnya tidak memiliki kemampuan seperti itu dan tanpa sadar menyerang ahli bungkup itu sesuai dengan keinginan Luo Xing Tian. Ahli bahasa sansekerta bungkup juga memiliki dekret yang ditulis oleh Luo Xing Tian. Meskipun dia tidak jelas-jelas dikendalikan seperti para kultifator lainnya, hati dan kemauan Tao-nya sangat terpengaruh. Kekuatan kemauan mendominasi dirinya, membuatnya menyerah untuk melawan. Bocah tak tahu malu dari klan Luo itu sangat tercelah. Dia layak menjadi ahli dewa Tuhan. Pada saat kritis seperti itu, dia masih bisa mempertahankan sedikit kesadarannya. Dia segera menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah esensi. Dia segera sadar kembali dan untuk sementara melepaskan diri dari kendali ledakan. Sebuah aura muncul dari punggung lelaki bungkup itu dan dengan cepat mengembun menjadi kura-kura raksasa. Di punggung kura-kura raksasa itu ada sebuah gunung besar. Si bungkupnya segera menyusut dan dia menjadi seperti orang normal. Kura-kura raksasa yang membawa gunung di punggungnya memancarkan kekuatan ilahi yang menakjubkan. Itu membelah langit dan bumi, menghancurkan belenggu penjara hukum ilahi di sekitarnya. Dengan cepat ia membentuk dunianya sendiri. Ribuan penggarap menyerang dunia seperti gelombang pasang, namun dunia tetap tidak bergerak, tidak dapat terguncang sedikitpun. Ternyata para ahli bahasa sansekerta yang bungkup itu tidak dilahirkan dalam keadaan bungkup. Sebaliknya, mereka mengembangkan sejenis dao besar. Ketika mereka menggunakannya, mereka bisa berubah menjadi dunia mereka sendiri, membentuk pertahanan yang menakjubkan. Mengaum. Kura-kura raksasa itu mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan bumi. Dengan itu sebagai pusatnya, dunia berguncang hebat dan menyapu ke segala arah. Segera, lebih dari seratus petani diguncang hingga mati. Masih belum mengirimkan. Luo Singtian menggambar rune lain dengan Bruce of Suppressing Hell, yang membentuk semacam kekuatan kontrol, menyebabkan kemauan ahli sansekerta bungkup dan hati dao terguncang lagi. Matanya menjadi bingung, dan kemudian terjadi pergulatan yang menyakitkan. Ledakan, ledakan. Di bawah serangan begitu banyak pembudidaya, dunia ahli sansekerta bungkup akhirnya hancur. Kura-kura raksasa dan gunung di punggungnya berubah menjadi ketiadaan. Suara mendesing. Sesosok melompat keluar dari langit. Jubah putihnya berkibar tertiup angin. Sebuah sertifikat emas melayang di atas kepalanya, memancarkan kekuatan ilahi dao agung yang tak tertandingi. Itu menyelimuti dirinya, memberinya Ora yang menjadikannya penguasa segala sesuatu di dunia. Dia langsung tiba di hadapan lelaki tua bungkup itu. Diyuan. Para penggarap di sekitarnya terintimidasi oleh Ora Diyuan dan semuanya mundur. Beri aku kodeks penekan penjara. Diyuan berteriak dengan anggun. Suaranya dipenuhi dengan semacam kekuatan tertinggi. Tria tua bungkup itu mengatupkan giginya dan mengeluarkan kodeks penekan penjara dari tubuhnya, lalu menerbangkannya ke arah Diyuan. Kemudian, lelaki tua bungkup itu membentuk segel dan melepaskan ledakan kekuatan ilahi, menghancurkan lebih dari selusin penggarap di depannya menjadi debu. Baru setelah itu dia pergi dengan kesal. Kodeks penekan penjara akan jatuh ke tangan Diyuan. Astaga! Astaga! Tetua agung dari balai hukuman, ahli klan Yi Yi Ling, sesepuh kedua rakyat Ji, dan semua penguasa tak tertandingi lainnya menyerang Diyuan bersama-sama. Apakah kalian semua sudah gila? Aku adalah tuan muda dari rakyat kekaisaran tertinggi. Bukankah kalian semua takut akan balas dendam dari rakyat kekaisaran tertinggi dengan menyerangku? Diyuan berteriak dengan marah. Ledakan! 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 Tanpa diduga, para penguasa itu sepertinya sudah kehilangan akal sehatnya. Mereka melepaskan kemampuan ilahi yang kuat dan melancarkan serangan sengit terhadap Diyuan. Meskipun para penguasa yang tak tertandingi ini semuanya sangat kuat, emosi mereka tanpa disadari telah dipengaruhi oleh kekuatan misterius setelah pertempuran sengit sebelumnya. Sekarang mereka semua berada di bawah kendali buku kekaisaran, mereka jauh lebih kuat daripada ahli bahasa sansekerta yang bungkuk. Bahkan jika mereka menghadapi ahli tertinggi dari rakyat kekaisaran, mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan, apalagi Diyuan. Luo Singtian berteriak dengan dominan, Diyuan, kodex penekan penjara adalah milikku. Jika kamu ingin merebut kodex penekan penjara, kamu harus meninggalkan hidupmu di sini hari ini. Meskipun kekuatan Diyuan luar biasa dan dia mendapat perlindungan artefak ilahi sertifikat emas, dia tidak terbelenggu oleh Aula Utama Penjara Ilahi Hukum Surga. Namun, menghadapi pengepungan para penguasa yang tiada taranya, dia tidak bisa lepas dari nasib tertekan pada akhirnya. Dia mengaktifkan sertifikat emas untuk melepaskan kekuatan ilahi dan mendorong kembali penguasa yang menyerang. Dia berteriak dengan marah, Luo Singtian, kamu mengendalikan penguasa ini untuk mengepungku. Pernahkah kamu memikirkan konsekuensinya? Luo Singtian mencibir dengan nada menghina, kamu, Diyuan, tinggi dan perkasa. Biasanya, semua orang harus menyanjung dan memuji kamu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah eksistensi tertinggi di seluruh dunia dan setiap orang harus mendengarkan perintahmu? Aku, Luo Singtian, adalah penguasa tertinggi hukum penjara ilahi surga. Serahkan kodeks penekan penjara, atau jangan salahkan aku karena menindasmu juga. Luo Singtian berteriak dengan nada membunuh. Ci! Pakar klan Yi, Yi Ling, menembakkan bayangan panah tajam yang merobek pertahanan Diyuan dan menembus punggung Diyuan. Engah! Tubuh Diyuan terlempar karena benturan yang sangat besar. Aliran darah muncrat dari mulutnya. Auranya langsung menjadi putus asa. Wajahnya sepucat kertas, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Meskipun dia tidak terluka parah, dia benar-benar kehilangan kemampuan untuk memperjuangkan kodeks penekan penjara. Luo Singtian dan klan Yi, aku akan mengingat hutang ini. Mata tajam Diyuan menyapu Luo Singtian, Luo Yunchen, dan Yi Ling. Lalu, dia terbang menuju pintu istana. Kodeks penekan penjara adalah milikku, Luo Singtian. Luo Singtian meraih udara dan mengendalikan kekuatan tatanan jalan surgawi. Kodeks penekan penjara terbang ke arahnya. Di kolam api, Su Fang mengerutkan kening, Luo Singtian bahkan bisa mengendalikan penguasa. Tidak akan mudah untuk mengambil kodeks penekan penjara darinya. Terlebih lagi, ada keberadaan misterius yang sepertinya mengendalikan segalanya dalam kegelapan. Su Fang ragu-ragu. Suara Raja Pelangi Emas datang dari dunia batinnya, nak, tidakkah kamu menginginkan kodeks penekan penjara? Jika Anda tidak bertindak sekarang, itu akan jatuh ke tangan Luo Singtian. Mengapa Anda ragu-ragu dengan harta karun seperti itu? Itu benar. Mari kita dapatkan kodeks penekan penjara terlebih dahulu. Su Fang tidak lagi ragu-ragu. Dia menyingkirkan pedang pembunuh dewa dan pergi melewati kolam api. Kekuatan ilahi dunia Yin yang menyembur keluar dari tubuhnya. Dengan bantuan kekuatan tatanan jalan surgawi, kekuatan ilahi dengan cepat menyatu dengan dunia batin istana utama. Kekuatan abadi tahap integrasi Dao ditampilkan. Di Yuan tidak terbelenggu oleh kekuatan penjara hukum ilahi karena alat dewa tiket emas. Namun, dia hanya bisa menggunakan alat ilahi untuk melawan belenggu itu. Dia tidak bisa mengendalikan kekuatan tatanan jalan surgawi. Luo Singtian dapat mengendalikan kekuatan penjara hukum ilahi dengan bantuan kuas ilahi penekan penjara. Namun, kekuatannya terlalu lemah. Dia hanya berada di alam yang mulia ilahi. Dia hanya bisa mengendalikan para penggarap itu dengan dekrit kekaisaran. Kekuatan yang bisa dia keluarkan sangat terbatas. Su Fang telah memahami misteri tertinggi tatanan jalan surgawi. Tidak ada perbedaan antara berada di istana utama dan berada di luar. Saat ini, dia telah bergabung dengan jalan surgawi dan menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Kekuatan ilahi segera menyelimuti semua orang. Suara mendesing. Kodeks penekan penjara tersapu oleh kekuatan ilahi. Ia segera mengubah arah dan terbang langsung menuju Su Fang. Itu kamu, dan kamu memiliki kemampuan luar biasa. Siapa kamu? Cahaya ilahi Luo Xing Tian berubah seketika. Seberapa miripkah pemandangan ini dengan pemandangan saat dia bergabung dengan pohon bintang di Sin Garden? Luo Xing Tian kaget dan geram saat melihat bebek matang itu hendak terbang lagi. Seberkas cahaya bintang keluar dari mata Luo Yun Chen. Ia dengan cepat berubah menjadi bintang dan meledak dengan ledakan keras. Itu menghancurkan kekuatan suci Su Fang dan membuat kodeks penekan penjara terbang ke udara. Saya akan membunuh kamu. Pembangkit tenaga listrik bungkup dari bahasa San Sekerta telah menyerah untuk merebut kodeks penekan penjara. Ketika dia melihat Su Fang, dia langsung marah dan menyerang Su Fang tanpa mempedulikan hal lain. Kamu hanya seorang lord tingkat menengah. Kamu mendekati kematian. Su Fang tersenyum dominan. Dengan sekejap tubuhnya, dia langsung bergerak ke depan pembangkit tenaga listrik bungkup dari bahasa San Sekerta. Kamu, kamu berada di Istana Utama Penjara Hukum Ilahi. Bagaimana mungkin kamu tidak dibelenggu? Pembangkit tenaga listrik bungkup dari wajah San Sekerta dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak pernah membayangkan Su Fang akan menjadi sepuluh kali lebih kuat daripada saat dia berada di luar Istana Utama dalam waktu sesingkat itu. Karena kamu sudah menyerahkan dirimu kepadaku, maka matilah, Su Fang berkata dengan dingin. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Rantai yang terbentuk dari kekuatan daosurgawi melonjak dari segala arah dan membelenggu pembangkit tenaga listrik bungkup dari bahasa San Sekerta. Ledakan. Su Fang meninju. Rasanya seolah-olah kekuatan seluruh Istana Utama ditarik padanya dan menghancurkan tubuh pembangkit tenaga listrik bungkup itu. Overgot dari Ras Brahman dibelenggu hingga dia tidak bisa bergerak. Dia dikirim terbang seperti bola meriam. Tubuh ilahinya retak dan hancur. Tulang, meridian, dan tempat tinggal ilahi semuanya hancur oleh pukulan ini. Kemudian, Su Fang meraih pembangkit tenaga listrik bungkup dari bahasa San Sekerta dan menariknya ke depannya. Kemudian, dia menamparkan kepala pembangkit tenaga listrik bungkup itu. Of. Kekuatan dunia yin yang menembus pertahanan dan menghancurkan kepala pembangkit tenaga listrik San Sekerta itu hingga menjadi bubur. Bahkan roh yang miliknya tidak dapat melarikan diri dan terserap ke dalam tubuh Su Fang. Begitu saja, seorang pembangkit tenaga listrik bungkup dari bahasa San Sekerta kehilangan nyawanya. Ledakan. 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 Di bawah Komando Luo Singtian, semua pembangkit tenaga listrik dan kultifator bungkup melepaskan kekuatan penuh mereka dan menghancurkan kekuatan ilahi Su Fang. Di bawah perlindungan dekret kekaisaran, tubuh Luo Yun Chen berkedip-kedip dan dia mengambil kodeks penekan penjara. Singtian. Cepat gabungkan dengan kodeks penekan penjara. 2303. Orang ini pasti pangeran gelombang keruh yang menyamar. Hanya saja kemampuannya terlalu aneh, jadi aku tidak bisa melihat wajah aslinya. Yiloyang menatap Su Fang, kebencian terpancar di matanya, serta maksud panah pembasmian yang sangat tajam. Ci. Sebuah suan guang ditembakkan dari atas kepala Yiloyang, dengan cepat mengembun menjadi busur hitam besar, memancarkan aura pemusnahan yang menakutkan. Membunuh. Yiloyang melepaskan avatar Dao Surgawinya. Dengan suara mendengung yang beresonansi dengan Dao Surgawi, busur besar itu otomatis ditarik. Astaga! Panah abu-abu dengan cepat mengembun. Tali busurnya bergetar, dan anak panah itu melesat ke arah Su Fang dengan aura menakutkan yang dapat mengoyak langit dan memusnahkan segala sesuatu. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Su Fang mencibir dengan nada menghina. Kekuatan tatanan Dao Surgawi memicu cakar belenggu yang tak terlukiskan yang mencengkeram panah dengan tangan kanannya. Panah yang dipadatkan dari avatar Dao Surgawi Yiloyang langsung melambat dan mulai hancur lapis demi lapis. Yiloyang menyadari dengan putus asa bahwa seluruh dunia dipenuhi oleh cakar Su Fang. Dia tidak bisa menolak sama sekali. Melihat aura Su Fang lagi, Yiloyang gemetar, dan kemarahan serta kebencian di hatinya langsung berubah menjadi ketakutan. Orang ini jelas bukan kultifator integrasi Dao tingkat ketiga. Dia setidaknya memiliki kekuatan Lord tingkat rendah, dan dapat mengendalikan kekuatan Ordo Dao Surgawi. Dia dapat dikatakan tak terkalahkan di aula utama hukum penjara surga-surga. Anak panah itu hancur dan menghilang, dan bahkan Yiloyang pun hampir roboh bersamanya. Yiloyang putus asa. Pada saat ini, aura panah tajam muncul di sekelilingnya, berubah menjadi dunia panah padat yang merobek cakar belenggu Su Fang. Ternyata, ahli dewa utama klan Yi, Yi Ling, lah yang bertindak untuk menyelamatkan Yiloyang. Dia memandang Su Fang dan berteriak dengan dingin, bagaimana bisa seorang kultifator integrasi Dao sepertimu menjadi sombong di hadapan dewa tertinggi. Kalau begitu aku akan menjadi sombong sekali hari ini. Su Fang mengambil langkah maju dengan dominan, menyerbu menuju kultifator klan Yi. Meskipun kodeks penekan penjara ada di tangan Luo Xing Tian, dia tidak dapat mengintegrasikannya dalam waktu singkat. Su Fang memutuskan untuk memberi pelajaran kepada para tuan yang tak tertandingi ini terlebih dahulu. Ledakan, ledakan. Su Fang berada di dalam penjara ilahi hukum surga. Kekuatan hukum penjara surga ilahi meledak seperti semburan hukum tatanan surga, membentuk belenggu yang menakjubkan. Itu berubah menjadi rantai dan petir, menghantam Yi Ling seperti tsunami. R. Rossi World milik Yi Ling terus hancur di bawah tekanan. Pada akhirnya, ia dikalahkan oleh serangan Su Fang dan terpaksa mundur. Pada saat ini, Grandmaster kedua rakyat Ji melancarkan serangan sengit terhadap Su Fang dari samping. Seluruh tubuhnya berubah menjadi gelombang suara aneh, membentuk gelombang kejut yang menyapu Su Fang. Tetua klan Luo, Luo Yun Chen, menggunakan gulungan yang khusus ditulis Luo Xing Tian untuknya. Dia jauh lebih kuat daripada lord tertinggi lainnya, jadi dia tiba-tiba melontarkan pukulan. Teknik tinju itu mendorong kekuatan ilahi yang menakutkan seolah-olah bintang-bintang berjatuhan. Dengan ledakan, itu menghancurkan dunia Su Fang. Menghadapi serangan gabungan dari dua penguasa tertinggi, Su Fang mencibir dengan dingin. Dia mengaktifkan pedang pembunuh dewa dan mengaktifkan kekuatan dunia batin aullah utama. Itu berubah menjadi cahaya pedang mengerikan yang meraung seperti bima sakti, memotong gelombang suara yang dibentuk oleh Grandmaster kedua rakyat Ji dan menghancurkan kekuatan ilahi Luo Yun Chen. Ah! Grandmaster kedua rakyat Ji berteriak kesakitan saat tubuhnya muncul. Lengan kanannya dipotong dari bahu. Aura pembunuh yang mengerikan melonjak ke dalam tubuhnya dengan gila-gilaan. Tidak hanya dia tidak dapat meregenerasi lengannya, tapi itu juga terus-menerus menghancurkan tubuh dewanya. Luo Yun Chen mundur karena terkejut. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seberkas cahaya bintang. Itu dengan cepat berubah menjadi susunan yang dibentuk oleh lebih dari sepuluh bintang di depannya. Baru setelah itu, dia berhasil melarutkan cahaya pedang. Su Fang sendirian memukul mundur tiga penguasa tertinggi dan bahkan melukai para Grandmaster kedua rakyat Ji. Kekuatan mengerikan seperti itu langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Buddha keberuntungan dan tetua berjubah hitam dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Mereka tidak lagi berani melangkah maju. Para pembudidaya yang berada di bawah kendali Luo Xing Tian juga terkejut saat bangun. Mereka gemetar dan menatap Su Fang dengan mata penuh hormat. Tawa liar Luo Xing Tian terdengar. Saya tidak menyangka ahli seperti itu akan memasuki penjara hukum ilahi. Anda memang sangat kuat, tapi lalu kenapa? Kamu tidak bisa lepas dari nasib ditindas olehku pada akhirnya. Su Fang memandang Luo Xing Tian, dan matanya tiba-tiba fokus. Luo Xing Tian sedang menyuntikkan kidarahnya ke dalam kodeks penekan penjara. Dalam waktu singkat, kodeks penekan penjara jelas memiliki auranya. Tubuhnya juga dengan cepat memiliki aura kodeks penekan penjara. Hati Su Fang mencelos. Luo Xing Tian dapat mengintegrasikan kodeks penekan penjara dengan kecepatan yang mengejutkan. Pemilik kodeks penekan penjara sebelumnya adalah ahli tertinggi klan Luo. Aku hanya perlu memasukkan kidarahku ke dalamnya untuk mengaktifkan sebagian kekuatan kodeks penekan penjara. Selain itu, saya sekarang memiliki esensi darah ahli alam kaisar dari klan saya di tubuh saya, jadi mengintegrasikan kodeks penekan penjara sangatlah mudah. Setelah menghabiskan waktu sebatang dupa lagi, aku bisa mengaktifkan kodeks penekan penjara dan mengendalikan seluruh penjara hukum ilahi. Aku bahkan bisa melepaskan ahli kuno yang tersegel dari kodeks penekan penjara. Di penjara hukum ilahi ini, siapa yang bisa menjadi lawanku? Saya tidak peduli siapa anda. Setelah tuan muda ini menyatu dengan kodeks penjara penindas, orang pertama yang akan saya bunuh adalah anda. Tidak, tuan muda ini tidak akan membunuh anda. Saya akan memasukkan anda ke dalam kodeks penjara penekan dan menjadikanmu budakku. Luo Singtian sangat bangga dan sombong. Apakah kamu pikir aku akan memberimu waktu yang setara dengan dupa lagi? Su Fang entah kenapa mendengus. Dia melangkah ke udara dan hendak membunuh Luo Singtian. Saat ini, berdengung, berdengung. Krune Dao Misterius dari Teknik Pemendekan Kehidupan Rahasia Surgawi dan teks sebenarnya dari Solusi Rahasia Surgawi bersinar dengan hebat pada saat yang bersamaan. Teknik Pemendekan Kehidupan Rahasia Surgawi memiliki kemampuan tertinggi untuk mengubah nasib, sedangkan Solusi Rahasia Surgawi memiliki kekuatan untuk menyimpulkan Rahasia Surgawi. Kedua kemampuan ilahi ini memungkinkan Su Fang untuk memberikan peringatan dini terlebih dahulu ketika dia menghadapi krisis hidup atau mati, membantu Su Fang mengatasi krisis tersebut berkali-kali. Kill 11 Namun, ini adalah pertama kalinya Su Fang menghadapi reaksi yang begitu kejam. Akan ada krisis besar, dan ini akan menjadi krisis hidup atau mati. Mengapa Luo Singtian memberiku perasaan bahaya yang begitu mengerikan? Su Fang tiba-tiba menghentikan langkahnya, dan hatinya kacau. Baru sekarang kamu tahu rasa takut. Sudah terlambat, segera berlutut, persembahkan roh primordialmu, dan terima belengguku. Mungkin aku akan. Luo Singtian mengira Su Fang takut, dan menjadi semakin bangga. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, cahaya ilahi tiba-tiba berubah, dan suaranya tiba-tiba berhenti. Mendesis Kidarah yang disuntikkan Luo Singtian ke dalam kodeks penekan penjara mengalir dengan kecepatan yang berkali-kali lipat lebih cepat dari sebelumnya. Jejak-jejak kidarah mengalir deras ke dalam kodeks penekan penjara, dan tubuhnya mengering dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Semua orang tercengang dengan pemandangan yang tiba-tiba ini. Jangan panik, Singtian. Aku disini untuk menyelamatkanmu. Luo Yunchen menerkam Luo Singtian, menggunakan kekuatan ilahi untuk mengusir Luo Singtian. Bang! Namun, daya tarik yang sangat besar menarik Luo Yunchen juga. Bahkan dengan kultifasinya, dia tidak dapat melarikan diri dan ditarik ke sisi Luo Singtian. Tetua pertama, kenapa kamu tidak menggunakan kidarahmu untuk membantuku? Wajah layu Luo Singtian tiba-tiba menunjukkan senyuman aneh dan jahat, dan dia mengulurkan tangan untuk meraih Luo Yunchen. Luo Singtian, apa yang kamu lakukan? Kamu? Kamu bukan Luo Singtian. Siapa kamu? Luo Yunchen diselimuti oleh Aura Kodeks Penekan Penjara, dan Dewa Guru yang tiada taranya seperti dia dikendalikan seperti orang lemah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan keras. Milik semua orang bereaksi, dan mereka semua sangat terkejut. Situasinya sangat jelas. Ada keberadaan misterius dan kuat dalam Kodeks Penekan Penjara. Setelah melahap kidarah Luo Singtian, ia hendak keluar dari Kodeks Penekan Penjara. Namun, kidarah Luo Singtian jelas tidak cukup, dan Luo Yunchen, anggota klan Luo, hanya bisa mengikutinya. Sialan, klan Luo telah mengacaukan kita semua. Setelah Luo Singtian dan Luo Yunchen dirasuki, tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri. Ayo pergi, atau kita semua akan tersedot sampai kering. Segera, beberapa orang bereaksi dan mengerumuni gerbang istana. Istana utama disegel, dan tidak ada yang bisa keluar. Satu-satunya cara adalah memanfaatkan fakta bahwa Luo Singtian dan Luo Yunchen telah sepenuhnya dilahap, dan keberadaan Kodeks Penekan Penjara lolos. Mati di sini. Su Fangda berteriak dan mengaktifkan Pedang Pembunuh Dewa. Sinar Pedang Putih menyapu dan menebas Kodeks Penekan Penjara dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Orang ini benar, satu-satunya kesempatan sekarang adalah menghentikan Kodeks Penekan Penjara. Hanya kidarah Luo Singtian dan Luo Yunchen yang berguna bagi keberadaan kuat dalam Kodeks Penekan Penjara. Selama kita menghentikannya melahapki darah Klan Luo, dia tidak akan bisa lepas dari belenggu Kodeks Penekan Penjara, dan dia tidak akan menjadi ancaman bagi kita. Overgod berjubah hitam menggeram. Dia mengendalikan api hitam dan dingin yang menyapu Kodeks Penindasan Neraka tanpa henti. Para Overgod seperti Yi Ling, Grandmaster kedua rakyat Ji, Buddha Keberuntungan, dan para jenius Yuan Tiamong lainnya seperti Yi Loyang, Qian Gang, dan Chu Bing Yan juga menyadari betapa parahnya situasi ini. Mereka semua mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang Kodeks Penekan Penjara. Siapa yang tahu? Sebuah aura memancar dari Kodeks Penekan Penjara dan dengan cepat terkondensasi menjadi kekuatan tatanan jalan surgawi di sekitarnya. Itu terjalin ke dalam sangkar, membungkus Luo Singtian, Luo Yunchen, dan Kodeks Penekan Penjara. Ledakan, 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 sangkarnya berguncang, tapi masih jauh dari hancur. Adapun kidarah Luo Yunchen, melonjak ke tubuh Luo Singtian dan kemudian ke dalam Kodeks Penekan Penjara. Saat kidarah terus mengalir, aura yang dikeluarkan oleh Kodeks Penekan Penjara menjadi lebih padat. Sangkar yang terkondensasi di sekitarnya juga menjadi benda nyata, dan semakin sulit untuk diguncang. Uff! Tubuh fisik Luo Yunchen benar-benar layu dan berubah menjadi tumpukan abu. Kidarah yang mengandung aura kehidupan yang kuat melonjak keluar dari Kodeks Penekan Penjara dan melonjak ke tubuh Luo Singtian. Tubuh Luo Singtian yang awalnya layu dan layu seperti balon yang terisi udara dalam sekejap. Itu berkembang pesat dan akan meledak kapan saja. Ini berlanjut selama sekitar selusin tarikan napas. Setelah tubuh Luo Singtian membesar hingga berukuran 100 kaki, ia dengan cepat menyusut dan mengembun, kembali ke keadaan normal. Saat ini, penampilan Luo Singtian telah banyak berubah. Dia telah berubah menjadi seorang pemuda tampan namun pucat. Bahkan rambutnya telah berubah menjadi putih keperakan. Pemuda ini memiliki alis seperti pedang dan mata berbintang. Matanya sedalam jurang, seolah ada bagian dari alam semesta yang tersembunyi di dalamnya. Namun, ada juga rasa keheningan yang tak terbatas. Auranya kosong dan transenden, seolah bukan milik dunia ini. Berdaulat, orang ini sebenarnya adalah penguasa tertinggi. 2304. Luo Singtian dan Luo Yunchen terlalu pintar, namun pada akhirnya, mereka dimangsa oleh Yang Mulia Kaisar yang ditindas di penjara penekan kodeks. Semua orang putus asa ketika mereka melihat Yang Mulia Kaisar yang tak tertandingi yang tampak seperti pemuda tampan. Yang Mulia Kaisar adalah eksistensi teratas di alam semesta. Tuan yang tiada taranya di puncak alam Overgod sama pentingnya dengan semut di hadapan Kaisar Yang Mulia. Terlebih lagi, Yang Mulia Kaisar muda memiliki kodeks penekan penjara. Bahkan Yang Mulia Kaisar pun tidak bisa lepas dari nasib ditindas di penjara hukum ilahi. Penatua Agung dari Aula Hukuman, penguasa Klan Yi, Yi Ling, dan para Overgod tak tertandingi lainnya segera memahami mengapa tidak ada Kaisar Yang Mulia yang muncul di Yuan Tiamong meskipun ada penjara hukum ilahi. Kaisar Yang Mulia hampir berada pada level yang sama dengan Jalan Surgawi, dan mereka memiliki kemampuan untuk merasakan misteri takdir yang tidak dapat dirasakan oleh orang biasa. Mereka jelas telah meramalkan bahwa penjara hukum ilahi sangat berbahaya, dan bahkan Kaisar Yang Terhormat pun bisa terjebak di dalamnya. Oleh karena itu, tidak ada Yang Mulia Kaisar yang datang ke penjara hukum ilahi. Su Fang juga kaget dan putus asa, tapi dia tidak mau menyerah. Dia menggunakan kemampuan penginderaannya yang sempurna dan teknik penyusutan kehidupan untuk merasakan aura Kaisar muda. Namun, apa yang dia rasakan dengan kemampuan penginderaannya yang sempurna adalah hal yang sangat halus dan kehampaan, seperti manusia fana yang merasakan jalan surgawi. Satu-satunya perasaan yang dia miliki adalah bahwa itu misterius dan hanya bisa dilihat dan dipuja, tetapi tidak bisa ditebak. Teknik penyusutan kehidupan juga tidak dapat merasakan nasib Yang Mulia Kaisar, seolah-olah dia tidak ada di antara langit dan bumi, dan tidak terhubung sedikitpun dengan alam semesta. Su Fang terkejut, bahkan penguasa Kekaisaran berjubah putih, eksistensi tertinggi yang melampaui Yang Mulia Kaisar biasa, tidak dapat dipisahkan dari nasib langit dan bumi, kecuali dia telah melampaui. Apakah Yang Mulia Kaisar Muda ini sudah melampaui langit dan bumi? Mustahil. Jika Yang Mulia Kaisar Muda ini benar-benar memiliki kekuatan untuk melampaui langit dan bumi, dia tidak akan dimetraikan dalam kodeks penekan penjara, dia juga tidak perlu memiliki garis keturunan klan Luo dari Luo Singtian dan Luo Yunchen. Hanya ada satu kemungkinan, hanya orang mati tanpa jejak yang tersisa di langit dan bumi yang tidak akan terhubung dengan jalan surgawi. Kaisar Muda ini adalah guru yang telah bangkit. Pengurangan ini membuat Su Fang merasa seluruh tubuhnya tertutup pecahan es dari dalam keluar, dan dia menggigil. Desir. Desir. Setelah beberapa saat terkejut, semua orang meledak dengan seluruh kekuatan mereka tanpa ragu-ragu dan bergegas menuju gerbang istana. Jika aku memiliki Piercing Sun Golden Rainbow, aku mungkin bisa lepas dari belenggu hukum surga penjara ilahi, Raja Pelangi Emas menghela nafas tak berdaya dari dunia batin Su Fang. Kamu terlalu banyak bicara. Su Fang menegur dengan marah. Menggunakan kekuatan tatanan dao surgawi, dia bergabung dengan aura dunia batin penjara ilahi hukum surga dan muncul dari kedalaman aula utama. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di depan pintu aula. Kalian semua akan menjadi budaku. Seperti suara dao surgawi yang dingin dan acu tak acu, itu bergema di pikiran dan telinga semua orang. Saat berikutnya, Suan Guang Hitam muncul di atas kepala Su Fang dan dengan cepat mengembun menjadi sebuah buku hitam tebal. Itu adalah kodeks penekan penjara. Kodeks penekan penjara tiba-tiba terpisah dari tengahnya, dan kekuatan dewa yang terdistorsi keluar darinya menyelimuti Su Fang di dalamnya. Saat ini, Su Fang telah menjadi lemah. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat tatanan dao surgawi yang dingin meresap ke dalam tubuhnya dan membelenggu istana langit dan bumi dao serta celah ilahi miliknya. Suara mendesing gelombang. Suan Guang Hitam di kodeks penekan penjara menyala, dan tubuh Su Fang dengan cepat berubah dari nyata menjadi ilusi. Dia berubah menjadi bayangan dan ditarik ke dalam kodeks penekan penjara oleh Suan Guang Hitam. Suan Guang Hitam menghilang ke dalam kodeks penekan penjara, dan sesosok manusia hidup muncul di halaman. Itu adalah Su Fang. Kemudian, kodeks penekan penjara ditutup dan menghilang ke dalam ketiadaan. Adegan serupa terjadi di berbagai bagian aula utama penjara ilahi hukum surga. Tak seorang pun, termasuk para penguasa yang tiada taranya, bisa lolos dari nasib ditindas. Di luar penjara ilahi hukum surga. Menggunakan susunan yang dibuat oleh orang-orang kekaisaran Parubaya, Di Yuan melarikan diri dari aula utama terlebih dahulu. Melihat ke dalam penjara ilahi hukum surga, mata Di Yuan dipenuhi dengan kengganan. Aku, tidak puas karena aku tidak mendapatkan kodeks penekan penjara. Tria Parubaya berbaju putih berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya Saozun mengalami terlalu sedikit kemunduran. Kamu perlu lebih mempertajam dirimu. Sebelum dia selesai berbicara. Gemuruh. Sebagian besar penjara ilahi hukum surga mulai runtuh. Mulai dari kedalaman, ia hancur lapis demi lapis, dan dengan cepat menyebar keluar. Kekuatan tumbukan yang menakjubkan menyapu ke segala arah, menyebabkan reruntuhan di luar Divine Palace of Advent berguncang dengan hebat. Banyak kultifator yang menjaga pintu masuk penjara ilahi hukum surga menjadi pucat karena ketakutan dan mundur satu demi satu. Dalam waktu kurang dari setengah jam, penjara ilahi hukum surga yang besar benar-benar berubah menjadi reruntuhan. Tidak ada satupun bangunan lengkap yang terlihat mengambang di kehampaan, menari dengan aliran udara spasial yang kacau. Runtuhnya hukum penjara ilahi surga menyebabkan guncangan hebat di Istana Kedatangan Ilahi. Segala jenis energi kacau meletus, menyebabkan semua reruntuhan di sekitar Istana Kedatangan Ilahi menjadi sangat kacau. Setiap orang yang melihat pemandangan ini gemetar ketakutan. Mereka menatap dengan tercengang ke arah reruntuhan penjara ilahi hukum surga. Wajah di Yuan menjadi pucat, dan seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Jika orang ini berada di penjara ilahi hukum surga, dia pasti tidak akan bisa lolos dari kematian. Pria parubaya berbaju putih berkata dengan suara rendah, sesuatu yang besar pasti telah terjadi di penjara ilahi hukum surga. Saya khawatir tidak seorang pun yang memasuki penjara ilahi hukum surga akan cukup beruntung untuk melarikan diri. Masalah kali ini menjadi besar. Tuan, Su Fang, dia. Seorang pria parubaya gemetar saat bertanya pada Chang Yan Hai yang masih linglung. Orang ini tidak lain adalah yang mulia Tyron Blood, yang telah diselamatkan oleh Su Fang dan telah meninggalkan reruntuhan hukum penjara ilahi surga terlebih dahulu. Putra suci Su Fang sudah lama mengharapkan hal ini terjadi, dan dia sudah memiliki rencana untuk menghadapinya. Jangan khawatirkan dia. Chang Yan Hai berkata dengan santai. Namun, hatinya juga telah tenggelam ke dalam jurang maut. Di saat yang sama, dia bersuka cita. Jika bukan karena pengingat Su Fang, dia juga tidak akan bisa lolos dari bencana ini. Suara mendesing. Suara mendesing. Satu demi satu sosok keluar dari kehampaan. Mereka semua adalah Kaisar Realm Master dari Yuan Tiamong. Semua makhluk tertinggi ini memiliki ekspresi serius saat mereka terus-menerus memproyeksikan indera mereka untuk merasakan bagian dalam reruntuhan penjara hukum ilahi. Akibatnya, mereka menemukan bahwa daerah itu telah jatuh ke dalam kekacauan yang tak terbatas, dan bahkan Kaisar Realm Masters ini tidak dapat merasakan apapun. Hasil ini menyebabkan ekspresi mereka menjadi serius. Kaisar Sang Kiyu tiba-tiba melihat ke arah Chang Yan Hai, dan suara rohyuannya terdengar di benak Chang Yan Hai. Chang Yan Hai, apakah Su Fang juga berada di penjara hukum ilahi? Chang Yan Hai gemetar saat menjawab, ya. Setelah merenung sejenak, sosok Kaisar Sang Kiyu tiba-tiba berkedip saat dia langsung menuju ke daerah yang kacau. Sesaat kemudian, Kaisar Sang Kiyu terbang keluar dari daerah kacau dan kembali ke kejauhan. Kaisar hanya Dao bertanya, bagaimana kabarnya? Kaisar Sang Kiyu menggelengkan kepalanya dan berkata, ada kekacauan di dalam. Bahkan Kaisar ini dapat merasakan bahaya kematian. Hanya Kaisar Dao yang memperhatikan setetes darah di lengan kanan Kaisar Sang Kiyu, dan auranya agak kacau. Dia terkejut. Kemudian, keduanya menggunakan kemampuan ilahi tertinggi mereka untuk menyimpulkan secara diam-diam, tetapi mereka tidak dapat menyimpulkan informasi berguna apapun. Mereka tidak dapat menyimpulkan bahwa Su Fang telah meninggal, mereka juga tidak dapat menyimpulkan bahwa Su Fang masih hidup. Dengan artefak ilahi tertinggi yang menghalangi kemampuan deduksi, Su Fang kali ini, aku khawatir, hanya Kaisar Dao yang menghela nafas tak berdaya. Jika dia meninggal, itu juga takdirnya. Masalah ini belum selesai. Masih terlalu dini untuk mengatakan apapun sekarang. Kaisar Sang Kiyu mendengus, ekspresi penyesalan di matanya. Kematian dini dari seorang jenius yang tiada taranya berarti bahwa tingkat keberhasilan rencana mereka untuk memasuki gunung surgawi yang agung untuk menyelidiki kebenaran anomali langit dan bumi menjadi sangat berkurang. Di saat yang sama, Kaisar Sang Kiyu juga merasa kasihan atas kematian Su Fang. Kaisar Rilem Masters tinggal selama tiga hari, tetapi tidak menemukan apapun di daerah yang kacau itu. Pada akhirnya, mereka semua pergi karena malu. Su Fang tersedot ke dalam kodeks penekan penjara, merasa seringan bulu. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba merasa berat, lalu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Karena tubuh fisiknya, istana Dao, dan bukaan ilahi semuanya terbelenggu, kejatuhannya membuatnya pusing. Ketika dia akhirnya bangun, dia merasa lingkungan sekitarnya terlalu sepi. Ketika dia melihat sekeliling, dia merasa terkejut dan terpana. Ini adalah ruang formasi yang luas, gelap dan dalam. Aura suram menyelimuti ruangan, membuat orang sulit bernapas. Ini membentuk tekanan besar pada Dao Heart dan kemauan seseorang. Orang dengan kemauan lemah akan menjadi gila dalam beberapa hari di lingkungan ini. Melihat ke samping, dia melihat puluhan petani. Penatua Agung dari Aula Hukuman, Lelaki Tua Berjubah Hitam, dan Dewa Tak Tertandingi lainnya, serta Yiloyang, Cubingian, dan Jenius Yuan Tiamong lainnya, semuanya ada di ruang ini. Mereka ditekan hingga mereka hanya bisa duduk bersila dalam kegelapan. Beberapa dari mereka bahkan belum bangun dan tergeletak di tanah. Di bagian yang lebih dalam dari ruang formasi, masih banyak lagi sosok lainnya. Sayangnya, Su Fang terbelenggu saat ini, dan bahkan kekuatan sempurnanya pun terbatas. Dia hanya bisa melihat sekitar seribu kaki jauhnya. Su Fang berjuang untuk berdiri. Saat dia hendak melihat sekeliling, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ternyata ada jejak tanda surgawi di kehampaan di sekitarnya. Mereka terjalin erat, membentuk sangkar yang tak terlihat. Ukurannya kurang dari seratus kaki, memenjarakannya di dalam. Inilah yang sering disebut manusia sebagai penjara dengan menggambar lingkaran. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya, Su Fang, akan dipenjara di tempat seperti ini suatu hari nanti. Su Fang mengendalikan napasnya dan dengan cepat menenangkan diri. Tiba-tiba gelombang. Raungan penuh amarah dan keputusasaan datang dari jauh. Aku adalah Yuan Tiamong yang jenius tia dataranya. Suatu hari nanti, aku akan menjadi penguasa yang tia dataranya. Bagaimana aku bisa dipenjara di penjara penekan kodeks? Luo Xing Tian, kamu benar-benar pantas mati. Tetua Agung Yileng, selamatkan aku. Ternyata Yiloyang tiba-tiba berada dalam situasi putus asa dan kematian, dan dia ditekan oleh ruang di dalam kodeks penekan penjara. Daohatnya terkikis, dan dia berada di ambang kehancuran. 2305 Dari segi kekuatan, Yiloyang sama sekali tidak kalah dengan Chu Bing Yan. Bahkan, dia bahkan melampaui Chu Bing Yan. Namun, Yiloyang, bagaimanapun juga, adalah klan dewa kuno dari dunia dewa kuno. Dia seperti bunga yang tumbuh di rumah kaca. Meskipun bakatnya luar biasa, daohat dan kemauannya jauh lebih rendah daripada Chu Bing Yan. Penatua berjubah hitam berkata dengan suara yang dalam, Bing Yan, simpan kekuatanmu. Kita semua ditekan dalam kodeks penindasan penjara ini. Sebaiknya kita mencari cara untuk melarikan diri. Kamu ingin melarikan diri dari kodeks penindasan penjara. Harapan, tipis, Buddha keberuntungan menghela nafas panjang. Orang yang menindas kita adalah yang mulia kaisar. Bahkan jika kita melarikan diri dari kodeks penindasan penjara, bagaimana kita bisa menjadi tandingan kaisar muda itu? Tetua pertama dari Aula Hukuman tersenyum pahit. Menurut apa yang saya tahu, kodeks penjara penekan sebenarnya adalah inti dari kodeks penjara ilahi. Orang-orang yang ditekan di dalamnya semuanya adalah ahli yang tiada taranya dari zaman kuno hingga sebelum pergolakan. Saya belum pernah mendengar ada orang yang melarikan diri dari kodeks penjara penekan. Klan Luo benar-benar penuh kebencian. Jika bukan karena Luo Singtian dan Luo Yunchen, bagaimana kita bisa menjadi seperti ini? Pakar dari klan Yi berteriak dengan marah. Yiloyang berteriak dengan marah, Jika aku mengetahui hal ini, aku akan membunuh Luo Singtian saat itu. Peristiwa hari ini tidak akan terjadi. Para penggarap lain yang dibelenggu juga menghela nafas putus asa. Saya tidak percaya kita tidak bisa lepas dari kodeks penindasan penjara ini. Seorang pria parubaya dari dunia dewa yang tidak dikenal, yang budidayanya telah mencapai puncak alam integrasi Dao, dan merupakan penguasa domain yang luar biasa, mengeluarkan raungan penuh kemarahan. Dia langsung menabrak sangkar takasat mata di sekitarnya. Retakan. Saat orang ini menyentuh sangkar, sambaran petir hitam menyambar dan mendarat di tubuhnya, menyebabkan dia berkedip-kedip dengan liar. Tubuh ilahinya dibelenggu baik di dalam maupun di luar. Selain pertahanan tubuh dewanya, dia tidak memiliki kekuatan pertahanan lain, apalagi kemampuan untuk melawan. Petir bergerak maju mundur di tubuhnya, membelah kulit dan dagingnya hingga terbuka. Bahkan roh primordialnya berulang kali dibombardir oleh petir. Dia sangat kesakitan sehingga dia memiliki kekuatan untuk berteriak pada awalnya, tetapi pada akhirnya, dia benar-benar kehilangan kekuatan untuk berteriak. Pemandangan ini. Itu menyebabkan semua orang gemetar, dan kemudian mereka benar-benar putus asa. Tiba-tiba gelombang. Su Fang tiba-tiba berkata, semuanya, bukan tidak mungkin untuk melarikan diri dari kodeks penekan penjara. Desir, desir. Semua orang memandang Su Fang. Beberapa di antaranya dipenuhi keraguan, sementara yang lain dipenuhi harapan. Bagaimanapun, penampilan Su Fang di Aula Utama terlihat jelas bagi semua orang. Kata-katanya jelas tidak dimaksudkan untuk menghibur semua orang. Terlebih lagi, semua orang saat ini berada dalam situasi putus asa. Secerca harapan apapun akan dianggap sebagai sedotan penyelamat hidup. Ilo yang mendengus dengan nada menghina. Kamu pikir kamu siapa? Penguasa tertinggi? Atau eksistensi tertinggi yang melampaui langit dan bumi? Nenek moyang kedua dari orang-orang Ji berkata dengan suara muram, sungguh suatu kebanggaan yang tak tahu malu. Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Bahkan kaisar yang terhormat pun akan kesulitan untuk melarikan diri dari kodeks penekan penjara, apalagi seorang kultifator integrasi jalan sepertimu. Su Fang membalas dengan belak-belakan, saya hanya seorang kultifator tahap integrasi Dao, namun saya dapat memotong salah satu lengan Anda dan bahkan mengambil nyawa Anda. Adapun kamu, Ilo yang, kamu hanya seorang badut di hadapanku, dan berurusan denganmu tidak ada bedanya dengan menghancurkan seekor semut. Anda. Nenek moyang kedua rakyat Ji mengertakan gigi. Yi Ling berteriak, cukup, mari kita dengarkan dia, harapan apa yang dia bicarakan. Su Fang berkata perlahan, pertama, Anda melebih-lebihkan kaisar muda itu. Orang ini jelas tidak sekuat yang Anda kira. Penatua pertama dari Balai Hukuman berkata dengan terkejut, kami memiliki begitu banyak Raja Dewa. Bagaimana kami bisa salah, orang yang merasuki Luo Singtian memang adalah roh primordial dari kaisar yang mulia. Tidak ada kesalahan tentang hal itu. Orang ini memang yang mulia kaisar. Namun, identitasnya saat ini bukanlah pemilik kodeks penekan penjara. Seperti kita, dia juga seorang tahanan yang dibelenggu oleh kodeks penekan penjara. Kata-kata Su Fang mengejutkan dan mengejutkan banyak Raja Dewa. Namun, ketika mereka memikirkannya dengan hati-hati, mata mereka tiba-tiba menjadi sangat hangat. Jika Yang Mulia Kaisar bisa meninggalkan kodeks penekan penjara, dia akan dengan mudah menekan mereka ketika mereka memasuki penjara hukum surgawi. Kenapa dia menunggu sampai sekarang? Dia tidak akan melalui banyak kesulitan untuk memiliki Luo Singtian dan melahap Luo Yunchen. Seperti yang dikatakan Su Fang, Yang Mulia Kaisar Muda itu juga seorang ahli yang dibelenggu oleh kodeks penekan penjara. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi, tapi ahli yang menjaga penjara hukum ilahi telah menghilang. Baru pada saat itulah dia mendapatkan kembali kebebasan. Namun, kekuatan yang bisa dia gunakan sangat terbatas. Dia hanya bisa mengendalikan sebagian dari kekuatan kodeks penekan penjara dengan bantuan garis keturunan klan Luo. Semua raja dewa sangat bersemangat. Keputus asaan dan keputus asaan mereka sebelumnya tersapu. Aku mengagumimu karena bisa tetap tenang dalam keadaan seperti itu. Tuan Cubingian, lelaki tua berjubah hitam, menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang di seberang sangkar. Nada suaranya menunjukkan bahwa dia sepenuhnya memperlakukan Su Fang dengan setara. Raja dewa lainnya juga memandang Su Fang dengan pandangan baru. Bahkan nenek moyang kedua rakyat Ji dan pakar klan Yi, Yi Ling, mau tidak mau mengagumi Su Fang. Su Fang melanjutkan, baru saja, tetua agung aulah hukuman mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melarikan diri dari kodeks penekan penjara. Itu tidak akurat. Sejauh yang saya tahu, ada seorang ahli yang melarikan diri dari kodeks penekan penjara di luar penjara utama. Aulah penjara hukum ilahi. Ada hal seperti itu. Itu tidak mungkin. Para raja dewa berseru satu demi satu. Su Fang tertawa kecil dan memandang ke arah nenek moyang kedua rakyat Ji, tetua agung rakyat Ji harusnya mengetahui hal ini. Nenek moyang kedua rakyat Ji mendengus dingin, omong kosong. Bagaimana aku bisa tahu tentang seorang ahli yang melarikan diri dari penjara penekan kodeks? Su Fang mencibir, ahli dari klan iblis, Yuan Fu, memasuki penjara hukum ilahi bersama dengan ahli rakyat Jimu. Jangan bilang kamu tidak tahu. Orang Ji sebenarnya berkolusi dengan klan iblis. Apakah rakyat Ji ingin dimusnahkan? Grand Elder dari Punishment Hall dan yang lainnya berteriak dengan marah. Buddha keberuntungan, khususnya, menatap ke arah nenek moyang kedua rakyat Ji seperti Fajra yang sedang marah. Sekte Buddha pada awalnya adalah sekte paling menonjol di alam semesta. Kemudian secara bertahap menurun dan mundur ke barat jauh. Justru karena klan iblis. Nenek moyang kedua rakyat Ji mencibir, bagaimana klanku bisa berhubungan dengan klan iblis? Anda memfitnah saya. Para ahli rakyat Ji dan ahli dari klan iblis, Yuan Fu, bekerja sama untuk memburuku di Taman Dosa. Pada akhirnya, para ahli rakyat Ji semuanya dibunuh olehku. Bukankah kamu memasuki penjara ilahi dari hukum karena ini? Kata-kata Sufang membuat mata nenek moyang kedua rakyat Ji berkilat karena kebencian dan kemarahan. Semua orang kembali terkejut. Cara mereka memandang Sufang langsung berubah secara halus. Sufang melanjutkan, pakar dari klan iblis itu, Yuan Fu, adalah tiruan dari salah satu ahli klan iblis yang ditekan dalam kodeks penekan penjara. Dia memanfaatkan anomali pertama untuk melarikan diri dari kodeks penekan penjara. Ini kali ini, dia memasuki penjara hukum ilahi dengan tujuan menyelamatkan tubuh aslinya yang disegel dalam kodeks penekan penjara. Namun kemudian, dia menghilang tanpa jejak, dan saya tidak tahu kemana dia pergi. Semua orang kembali bersemangat. Bahkan jika ahli dari klan iblis dapat melarikan diri dari kodeks penekan penjara, mereka mungkin masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Buddha keberuntungan berkata dengan suara rendah, Jika Anda dapat membantu saya melarikan diri, sekte Buddha akan berhutang budi yang besar kepada Anda. Jika ada kesempatan, kami akan membalas Anda dengan sekuat tenaga. Yi Ling berkata, hal yang sama berlaku untuk klanku. Selama kita bisa melarikan diri, klan Yi akan membalasmu sepuluh kali lipat. Tetua berjubah hitam dan tetua agung dari balai hukuman juga berbicara satu demi satu, membuat janji mereka. Namun, Grandmaster kedua rakyat Ji tetap diam. Dia juga tahu bahwa orang Ji dan klan iblis telah bekerja sama untuk memburu Su Fang. Su Fang pasti tidak akan menyelamatkannya. Namun, dia merasa sedikit aneh di hatinya. Mengapa orang Ji dan klan iblis bekerja sama untuk memburu kultifator parubaya tanpa nama di Sin Botany Garden? Metodenya sangat sederhana. Kita menunggu yang mulia penguasa muda itu muncul. Lalu, kita akan bekerja sama untuk menaklukkannya. Lalu, kita akan mencari jalan keluar dari kodeks penekan penjara. Semua orang mengira Su Fang punya ide bagus. Mereka tidak mengira semuanya akan sesederhana itu. Mereka langsung kecewa. Ilo yang mencibir, kita bahkan tidak bisa melarikan diri dari penjara ini. Bagaimana kita bisa menaklukkan ahli yang mulia soverein? Mengapa Anda tidak menunjukkan kekuatan tertinggi Anda yang melampaui yang mulia penguasa dan membawa kami keluar dari kodeks penekan penjara? Grandmaster kedua rakyat Ji mencibir, kamu bahkan tidak bisa keluar dari penjara yang membelenggumu. Bagaimana kamu bisa bertarung melawan ahli yang mulia penguasa di ruang di dalam kodeks penekan penjara? Anda ingin menaklukkan ahli yang mulia berdaulat. Mimpi yang bodoh. Konyol. Su Fang tersenyum santai dan duduk bersila di penjara. Nasib adalah ciptaan dan kendali langit. Jika saya ingin hidup, surga tidak dapat mengambilnya. Nasib adalah penciptaan dan penguasaan langit. Jika saya ingin hidup, langit dan bumi akan berguncang. Su Fang melafalkan mantra itu dalam hati. Dari kedalaman bukaan ilahi, beberapa daorune of fate yang misterius tiba-tiba muncul di roh yang atau lautan kekuatan sihir internalnya. Semakin banyak daorune muncul dan mengelilingi divine aperture miliknya. Nasibku ada di tanganku sendiri. Kodeks penekan penjara tidak bisa membelenggu roh primordialku. Hancurkan! Ci! 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 Kekuatan suci kodeks penekan penjara yang membelenggu roh primordial Su Fang bertemu dengan kekuatan mengerikan dari daorune. Rasanya seperti es dan salju bertemu dengan terik matahari. Daorune dibakar lapis demi lapis. Di bawah kekuatan tertinggi teknik penyusutan kehidupan, semua belenggu di dalam bukaan ilahi hancur. Selanjutnya, saatnya pergi ke Istana Dao Langit dan Bumi. Su Fang menggunakan mantra tatanan Dao Surgawi yang dia pahami dari teks kecebong dan diam-diam mengoperasikan pohon dunia dan yang meridian. Kekuatan dunia yin dan yang, yang berisi kekuatan tatanan Dao Surgawi, secara bertahap melarutkan belenggu di Istana Dao Surgawi. Kemudian, kekuatan dunia yin dan yang menyebar dari Istana Dao Surgawi ke meridian dan dagingnya, mematahkan belenggu lapis demi lapis. Setelah sekitar tiga bulan, Su Fang akhirnya mendapatkan kembali kebebasannya. Dia menatap penjara kosong di sekitarnya. Matanya bersinar dengan cahaya untuk menyimpulkan misteri dunia. Pada saat yang sama, kekuatan tatanan Dao Surgawi juga melonjak keluar dari tubuhnya dan menyebar ke sekitarnya. Dengan bantuan mata ramalan Surgawi dan pemahamannya yang mendalam tentang tatanan Dao Surgawi, penjara yang dibentuk oleh tanda Dao Surgawi yang terjalin menjadi sangat jelas di matanya. Kemudian, Su Fang mulai menyimpulkan tanda-tanda ini dengan gila-gilaan. Tangannya terus-menerus membentuk segel tangan. Setengah tahun lagi berlalu. Su Fang tiba-tiba membentuk segel tangan dan menyerang dengan kekuatan perintah Dao Surgawi, mendarat di penjara sekitarnya. Tanda Dao Surgawi benar-benar terpisah ke sekeliling, memperlihatkan lubang yang cukup besar untuk ditinggalkan seseorang. Sosok Su Fang melintas dan dia melewati penjara. 2306. Bagaimana ini mungkin? Orang ini bisa mengendalikan kekuatan Dao Surgawi di penjara hukum ilahi dan bahkan bisa mengendalikan kekuatan kodeks penekan penjara. Siapa dia? Mungkinkah dia seorang ahli dari gunung Surgawi yang menjaga penjara hukum Surgawi? Dalam sekejap, Su Fang menjadi sangat tinggi di mata semua orang. Pada saat yang sama, ia menjadi semakin tak terduga. Su Fang memandang semua orang. Matanya tiba-tiba menjadi tegas dan cerah. Semuanya, saya memiliki kemampuan untuk membantu Anda melepaskan diri dari belenggu penjara ini. Saya juga dapat membantu Anda melepaskan diri dari belenggu tempat tinggal ilahi dan bukaan ilahi Anda. Namun, jika Anda ingin melarikan diri dari kodeks penekan penjara, kalian harus bekerja sama. Para ahli Overgod dan para penggarap lainnya semuanya bersemangat. Su Fang melanjutkan, tetapi aku akan mengucapkan kata-kata jelek terlebih dahulu. Aku tidak berani menjamin bahwa aku benar-benar bisa keluar dari kodeks penindasan penjara. Begitu aku gagal, kalian semua harus sangat jelas mengenai konsekuensinya. Tetua berjubah hitam itu tersenyum dominan. Daripada menunggu kematian di sini, lebih baik kita bertarung sampai mati. Siapa tahu, kita mungkin punya kesempatan untuk bertahan hidup. Penatua pertama dari Aula Hukuman berkata dengan suara yang dalam, kita semua telah mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya dan melangkah hitumpukan mayat dan lautan darah untuk mendapatkan kekuatan dan status kita saat ini. Siapa di antara kita yang takut mati? Para ahli lainnya juga mengangguk. Kiel 11. Su Fang berkata, itu benar. Daripada menunggu kematian di sini dan berjuang di ambang kematian, lebih baik kita bertarung sampai mati. Kemudian, cahaya ilahi menyapu para penggarap lainnya. Su Fang melanjutkan, meskipun mudah bagiku untuk mendobrak penjara, melepaskan belenggu di tubuhmu akan menghabiskan banyak energi. Oleh karena itu, aku hanya dapat melepaskan belenggu di tubuh para ahli Overgod dan beberapa ahli yang kuat untuk sementara waktu. Adapun yang lainnya, Anda hanya bisa menunggu sebentar. Meskipun para penggarap lainnya kecewa, mereka tidak bisa tidak mengungkapkan pemahaman mereka. Kunci pelarian mereka adalah Su Fang. Jika dia menghabiskan seluruh energinya, tidak ada artinya meskipun dia melepaskan semua orang. Yiling dari klan Yi tiba-tiba bertanya, kamu bilang kamu bisa membawa kami keluar dari sini. Apa kepercayaanmu? Kami masih belum tahu namamu. Bagaimana kami bisa mempercayai Anda? Desir. 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 Mata semua orang terfokus pada Su Fang. Su Fang berkata dengan santai, saya adalah Dewa Yin Yang. Dewa Yin Yang, Tuan. Semua orang saling memandang. Nama ini tidak hanya asing, tetapi juga sedikit aneh. Mereka belum pernah mendengar orang seperti itu di seluruh dunia. Leluhur kedua klan Yi berkata dengan acu tak acu, kau tidak terbelenggu di dalam ruang dalam kodeks penjara penindas, tapi bahkan jika kita mendapatkan kembali kebebasan kita, kita masih akan terbelenggu dan tidak dapat menggunakan bahkan 10% kekuatan kita. Bagaimana kita bisa bertarung seorang kaisar realm master? Inilah alasan mengapa aku berani melawan yang mulia penguasa muda itu. Su Fang beralih untuk mentransmisikan suara roh primordialnya kepada para dewa penguasa dan ahli tahap integrasi Dao tahap akhir. Semua roh primordial pembudidaya dibelenggu, sehingga sulit bagi mereka untuk berkomunikasi dengan roh primordialnya. Saat itu, hanya Su Fang yang bisa melakukannya. Senjata ajaib Natal Raja ini dapat mengumpulkan semua esensi ilahi Anda ke dalam tubuh ilahi saya, yang berarti saya memiliki kekuatan Anda untuk sementara dan harus mampu melawan kaisar master itu. Ternyata Su Fang sudah lama memikirkan harta karun ajaib kehidupannya sendiri. Mo Tiamong telah menyempurnakan harta karun ajaib untuknya. Ketika Su Fang telah maju ke alam integrasi Dao, dia telah menggabungkan harta karun ajaibnya dengan Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Dia telah memupuknya di dunia batinnya. Meskipun belum sepenuhnya matang, Su Fang terus-menerus memberinya nutrisi dengan berbagai item spiritual dan caotiki. Sekarang, ia bisa menggunakan setidaknya 80% kekuatan harta karun ajaib kehidupan. Pagoda 6 Jalan Suanhuang berfokus pada perpaduan dengan tubuh fisik dan garis keturunan. Artefak Pagoda Ilahi yang disempurnakan oleh Mo Tiamong berfokus pada kekuatan sihir dan kemampuan ilahi. Setelah keduanya digabungkan, mereka saling melengkapi dan mengimbangi kekuatan satu sama lain. Su Fang juga memiliki kekuatan dunia Yin yang dapat memadukan kekuatan apapun. Ditambah dengan tubuh surgawinya yang sangat kuat, itu sudah cukup baginya untuk menggunakan harta karun sihir kehidupan barunya untuk memadatkan kekuatan para Master ini. Para Master Overgod itu dibelenggu oleh Prison Suppression Codex di luar dan tidak dapat menggunakan banyak kekuatan mereka. Namun, mereka tidak terbelenggu di dalam harta karun ajaib kehidupan. Su Fang bisa menggunakan kekuatan mereka untuk melawan Dizun muda. Bagaimanapun, Dizun muda juga seorang Master yang dibelenggu oleh Prison Suppression Codex. Mustahil baginya untuk memiliki kekuatan Dizun yang sejati. Tentu saja, Su Fang harus menanggung kekuatan begitu banyak Master Overgod sekaligus. Itu adalah ujian besar bagi harta karun sihir kehidupan, tubuh ilahi, dan roh primordial miliknya. Dia bahkan mungkin terluka. Untuk melarikan diri dari kodeks penindasan penjara, Su Fang tidak mempedulikan hal lain. Menurut apa yang kamu katakan, kami harus memasuki harta karun ajaib kehidupanmu dan dibelenggu olehmu. Jika ada niat jahat, bukankah kita akan lolos dari mulut harimau dan masuk ke mulut serigala? Nenek moyang kedua rakyat Ji mendengus. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, jika kamu tidak percaya padaku, kamu hanya bisa menunggu kematian di sini, kata Su Fang dengan suara dingin dan malu. Su Fang melanjutkan, semuanya, tolong pertimbangkan baik-baik. Jika kamu percaya padaku, aku akan melepaskanmu dari belenggumu. Jika kamu tidak percaya padaku, aku tidak akan memaksamu. Sedangkan untukmu, JR. Dia berhenti sejenak. JR, kamu tidak perlu mempertimbangkan apapun. Orang ji bahkan bisa berkolusi dengan ras iblis. Apalagi yang tidak bisa mereka lakukan. Oleh karena itu, aku tidak akan melepaskanmu dari belenggumu, dan aku juga tidak akan membawamu ke dalam harta karun ajaib kehidupanku. Kamu, Nenek moyang kedua rakyat Ji sangat marah. Lalu, dia mencibir dengan jijik. Bagaimana mungkin aku tidak mengkhawatirkanmu? Saya percaya bahwa orang lain tidak akan menyerahkan nasib mereka kepada Anda, seorang kultifator integrasi Dao yang tidak diketahui asal-usulnya. Para ahli penguasa dewa dan integrasi Dao lainnya semuanya terdiam. Su Fang berkata dengan dingin, Yang Mulia Penguasa Muda itu menelan Luo Singtian dan Luo Yunchen karena dia ingin menggunakan garis keturunan klan Luo mereka untuk menyatu dengan kodeks penekan penjara. Begitu dia menyatu dengan kodeks penekan penjara, ruang di dalam kodeks tersebut akan berada di bawah kendalinya. Bahkan Yang Mulia Penguasa akan kesulitan melawannya di sini. Tidak banyak waktu tersisa untuk dipertimbangkan semua orang. Buddha Penciptaan adalah orang pertama yang berbicara. Karena keadaan sudah seperti ini, aku bersedia menyerahkan hidup dan matiku ke dalam harta ajaib Dewa Yin Yang. Tetua berjubah hitam itu juga berkata dengan suara rendah, saya tidak punya pilihan lain. Kemudian, penatua pertama dari aulah hukuman mengangguk setuju. Pakar klan Yi, Yi Ling, berpikir sejenak dan juga setuju. Karena keempat penguasa dewa yang tak tertandingi telah sepakat, bagaimana mungkin pakar integrasi Dao lainnya tidak setuju. Ekspresi Nenek Moyang kedua rakyat Ji seketika menjadi sangat tidak sedap dipandang. Selanjutnya, Su Fang melakukan segel tangan dan memasuki kandang sambil membelenggu para penguasa dewa dan ahli integrasi Dao. Kemudian, dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi untuk menghapus belenggu di dalam bukaan ilahi. Dia melepaskan kekuatan dunia yin yang dan sepenuhnya memusnahkan kekuatan tatanan Dao surgawi yang membelenggu tempat tinggal ilahi dan tubuh fisik. Seluruh proses memakan waktu hampir tiga bulan. Akhirnya, belenggu keempat penguasa dewa telah dilepas seluruhnya. Selama masa ini, Su Fang khawatir dia akan membuat khawatir yang mulia penguasa muda. Untungnya, hal ini tidak terjadi. Jelas sekali, seperti yang diperkirakan Su Fang, yang mulia penguasa muda saat ini sedang memusatkan seluruh energinya untuk menyatu dengan kodeks penekan penjara. Dia tidak punya waktu, atau mungkin dia tidak peduli dengan para petani yang terbelenggu ini. Kemudian, Su Fang menyelamatkan lebih dari 20 ahli integrasi Dao tahap akhir. Chu Bingyan, Yi Loyang, dan jenius Yuan Tiangong lainnya juga diselamatkan oleh Su Fang. Ketika dia menyelamatkan para pembudidaya ini, kekuatan Su Fang di dunia yin yang tidak menimbulkan kecurigaan. Namun, kekuatan dunia yin yang Su Fang sekarang mengandung kekuatan tatanan Dao surgawi. Sangat berbeda dari sebelumnya. Jika tidak, akan sangat mudah bagi orang untuk mencurigai identitas aslinya. Su Fang juga telah menghabiskan banyak energi, terutama ketika dia terus-menerus menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Setelah menyelamatkan begitu banyak orang, dia tidak punya pilihan selain memasuki ruang dalam harta Dharma dan menggunakan kubah dara azure untuk melahap ramuan dan benda spiritual untuk memulihkan energi kehidupannya dan kekuatan dunia yin yang. Su Fang tidak ingin mengungkapkan identitasnya, jadi dia tidak mengambil harta Dharma lainnya. Sebaliknya, dia menggunakan ruang dalam dari pedang pembunuh dewa yang dia peroleh dari Aula Hukuman Pemenggalan untuk memulihkan diri. Untungnya, Su Fang tidak kekurangan ramuan dan benda spiritual bermutu tinggi. Selain itu, ia memiliki kristal darah dari tanaman penekan embun beku dan pembudidaya bungkuk dari bahasa Sansekerta. Mereka semua ahli Overgod. Mayat mereka mengandung esensi kehidupan dan energi dalam jumlah yang mencengangkan, yang membantu Su Fang pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Para ahli integrasi Overgods dan Dao yang telah dibebaskan juga mulai melahap ramuan dan benda spiritual untuk memulihkan kekuatan mereka. Sekitar 100 tahun kemudian, Su Fang terbang keluar dari ruang dalam pedang pembunuh dewa. Bang! Banyak ahli yang masih dalam masa pemulihan membuka mata mereka satu per satu. Mereka dapat merasakan bahwa Su Fang telah pulih ke kondisi puncaknya. Mereka semua tidak percaya. 100 tahun saja hanyalah sekejap mata bagi para ahli Overgod. Su Fang tidak hanya menghabiskan seluruh energinya, tetapi bahkan kekuatan hidupnya telah pulih ke kondisi puncaknya. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Su Fang berkata dengan suara yang dalam, semuanya, waktu tidak menunggu siapapun. Setiap hari kita menunda berarti di zone muda akan dapat menggunakan lebih banyak kekuatan kodeks penekan penjara. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan setiap momen yang kita miliki. Masuki ruang dalam harta dharmaku sekarang, bunuh jalan kita menuju pusat kodeks penekan penjara, dan lawan di zone sampai mati. Para ahli perlahan berdiri. Tetua Agung dari Aula Hukuman menangkupkan tinjunya dan berkata, Kami serahkan segalanya padamu. Hidup kami bergantung padamu. Para ahli Overgods dan integrasi daul lainnya juga menangkupkan tinju mereka ke arah Su Fang. Su Fang hendak mengambil harta Natal Dharma miliknya dan menempatkan para ahli ke dalam ruang batinnya ketika sesosok tubuh muncul dari ruang kodeks penekan penjara. Itu adalah pemuda yang luar biasa tampan. Namun, ada sedikit kemerahan di wajahnya dan dia tidak lagi sepucat sebelumnya. Terlebih lagi, perasaan yang dia keluarkan bahkan lebih menakutkan, seolah-olah dia telah menyatu dengan ruang kodeks penekan penjara. Semua orang menghirup udara dingin. Mereka tidak menyangka di zun muda akan tiba-tiba muncul saat ini. Di zun muda memandang semua orang dengan jijik dan dingin. Lumayan, sekelompok semut. Awalnya aku tidak menganggapmu serius, tapi aku tidak menyangka kamu akan benar-benar menimbulkan keributan. Akhirnya, pandangannya tertuju pada Su Fang. Eksistensi tingkat rendah sepertimu sungguh luar biasa. Bahkan mau tak mau aku sedikit tertarik padamu. 2307 Melihat banyak kultifator yang gemetar, mata yang mulia Soverein muda dipenuhi dengan rasa jijik. Seolah-olah langit sedang memandang rendah sekelompok semut di tanah. Namaku Jiang Taiji. Aku adalah eksistensi tertinggi yang hidup berdampingan dengan langit dan bumi. Satu-satunya pilihanmu adalah tunduk padaku. Jika tidak, Anda bahkan tidak berhak memilih kematian. Saat suara agung yang mulia penguasa muda turun, tekanan tertinggi tiba-tiba menyelimuti Su Fang dan para pembudidaya lainnya. Saat ini, semua orang merasa seolah langit dan bumi telah berpindah tangan. Lingkungan mereka dipenuhi dengan tekanan mengerikan yang dibentuk oleh kekuatan tatanan Dao Surgawi. Bahkan para ahli Overgod gemetar dari lubuk hati mereka saat ini. Dari jiwa hingga tubuh dewa, mereka merasakan hawa dingin. Perasaan tidak berarti seperti semut secara spontan muncul dari lubuk hati mereka. Para ahli Overgod adalah sosok yang tiada taranya di segudang surga dan alam. Salah satu dari mereka adalah penguasa atau raksasa suatu wilayah. Sudah berapa lama sejak mereka merasakan perasaan rendah hati ini? Pada saat ini, hampir semua orang sudah berhenti berpikir untuk menolak. Bisa dibayangkan, bagaimana mungkin seekor semut berani melawan saat menghadap ke langit. Roh dunia Raja Pelangi Emas tiba-tiba berbicara dari kedalaman dunia batin Su Fang. Jiang Taiji, nama ini agak familiar. Saya ingat sekarang. Saya pernah memasuki sebuah makam kuno dan melihat nama ini di catatan yang ditinggalkan oleh pemilik makam. Raja Pelangi Emas, aku tidak menyangka kamu bukan hanya seorang bandit, tapi juga perampok besar. Uh, aku terpaksa mencari nafkah saat itu. Sebaiknya kamu memikirkan bagaimana menghadapi pria besar yang sudah ada entah sudah berapa era ini. Kamu sebenarnya punya mood untuk menertawakanku. Raja Pelangi Emas terbatuk. Kamu kenal orang ini? Tentu saja. Dulu, Jiang Taiji ini bukanlah orang biasa. Dia adalah eksistensi tertinggi yang melampaui zaman kuno. Terlebih lagi, dia berada di jalur yang sama denganku. Su Fang kaget dan tertegun. Yang mulia penguasa muda ini juga seorang bandit. Hef, menjadi bandit itu bebas dan tidak terkendali. Dunia ini luas, dan kamu bisa berkeliaran dengan bebas. Apa salahnya? Raja Pelangi Emas sangat tidak puas. Kemudian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Jiang Taiji ini bukanlah bandit biasa. Dia adalah salah satu dari tujuh bandit besar yang ada sejak zaman kuno. Anda sebaiknya menyerah saja pada keberadaan yang begitu kuat. Anda bukan tandingannya. Menyerah padanya, Su Fang mendengus. Bukankah tujuh bandit besar ditindas di penjara hukum ilahi? Sekarang tidak sama dengan dulu. Masih sulit baginya untuk menentang surga. Pada saat ini, Jiang Taiji menarik kembali kekuatan sucinya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Aku akan memberimu kesempatan. Serahkan padaku dan jadilah buddhaku. Aku tidak hanya bisa membiarkanmu hidup, tapi aku juga bisa membantumu mencapai puncak tertinggi dunia. Dunia dan bahkan memperoleh hidup yang kekal. Para pembudidaya itu sudah terguncang oleh tekanan Jiang Taiji. Sekarang setelah mereka mendengar kata-kata menyihir Jiang Taiji, mereka semua tergoda. Kil 11 Su Fang tiba-tiba mencibir, Kamu ingin kami mengandalkanmu, salah satu dari tujuh bandit besar. Bukankah itu konyol? Tujuh bandit hebat. Banyak pembudidaya saling memandang. Yang Mulia Soverein muda terkejut, Anda sebenarnya tahu asal-usul Kaisar ini. Itu bagus. Saya tidak perlu membuang-buang nafas. Karena Anda mengetahui masa lalu Kaisar ini, Anda harus tahu bahwa saya bukan bandit biasa. Saya adalah eksistensi tertinggi yang menjarah Dao Surgawi. Jika Anda mengikuti saya, Anda semua bisa menjadi Yang Mulia Penguasa Tertinggi. Grandmaster Kedua Rakyat Ji berkata dengan tegas, Saya bersedia tunduk pada Yang Mulia Soverein. Saya akan mengikuti Yang Mulia Soverein dan melayani Yang Mulia Soverein. Beberapa orang masih ragu-ragu, beberapa penggarap yang dibelenggu di penjara berteriak keras, kami bersedia tunduk kepada Yang Mulia Penguasa. Sekarang, bahkan penguasa yang tiada tarannya seperti tetua agung dari Balai Hukuman dan Yiling mulai bimbang. Cahaya Ilahi Sufang menyapu Grandmaster Kedua Rakyat Ji. Dia mencibir, kamu benar-benar ingin mengandalkan orang ini. Grandmaster Kedua Rakyat Ji mencibir, Huff, merupakan kehormatan besar bagi saya untuk menjadi budak dari Yang Mulia Penguasa. Apakah Anda ingin saya mengandalkan seorang kultifator Dau Fusing seperti Anda? Itu disebut penghinaan besar. Penguasa lainnya menjadi semakin ragu-ragu. Yiloyang berkata kepada Yiling, Tetua Agung, kenapa kita tidak? Segalanya tidak sesederhana itu. Jangan menjadi tidak sabar. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli dari Klan Yi yang hanya selangkah lagi untuk menjadi Yang Mulia Penguasa. Dia sudah tahu ada yang tidak beres dengan Jiang Tai Ji. Buddha keberuntungan mencibir. Jelas sekali, dia sama sekali tidak tergerak oleh kata-kata Jiang Tai Ji. Pembudidaya Buddha memang berbeda. Hati Buddha mereka jauh lebih kuat daripada para kultifator yang mengembangkan Tao Agung lainnya. Mereka tidak akan mudah terguncang. Sufang terus berkata kepada Grandmaster Kedua Rakyat Ji, Orang ini adalah ahli kebangkitan. Apakah Anda berencana mengandalkan ahli kebangkitan? Yu Ji Peppel bersekongkol dengan Klan Iblis. Tidak aneh jika Anda mengandalkan Yang Mulia Penguasa sekarang. Seorang ahli yang dibangkitkan. Yang Mulia Penguasa yang tak tertandingi ini sebenarnya adalah ahli yang telah bangkit. Cahaya ilahi setiap orang berubah seketika saat mereka berseru. Bagaimana kamu bisa melihat wajah asliku? Mata Jiang Tai Ji melonjak dengan aura ganas. Aura jahat melintas. Ini setara dengan mengakui bahwa dia adalah seorang ahli kebangkitan. Ekspresi semua orang berubah drastis. Wajah Grandmaster Kedua Rakyat Ji berubah pucat. Untuk kekuasaan dan status, orang Ji dapat berdagang dengan Klan Iblis dan mendapatkan keuntungan dari mereka. Namun, mengandalkan ahli yang dibangkitkan sama dengan menyerahkan nyawa seseorang. Penggarap mencari keabadian abadi. Siapa yang rela berubah menjadi mayat sedingin es? Kalau begitu, dia mungkin mati saja. Jiang Tai Ji tertawa terbahak-bahak dan berkata, Tampaknya Anda masih memiliki banyak prasangka terhadap saya dan para ahli yang dibangkitkan. Namun, itu tidak masalah. Tidak akan lama sebelum langit dan bumi berganti pemilik. Tidak hanya langit dan bumi, namun setiap sudut langit dan bumi akan menjadi dunia ahli yang dibangkitkan. Jika kamu mengandalkanku sekarang, kamu semua akan menjadi yang mulia penguasa yang tak tertandingi di masa depan. Kamu bahkan mungkin mengikuti dewa jahat tertinggi dan melampaui langit dan bumi ini. Su Fang mendengus. Saya tidak menyangka bahwa Yang Mulia Penguasa yang telah bangkit tidak hanya akan mempertahankan kesadaran mereka tetapi juga memiliki mimpi. Terlebih lagi, mereka sedang melamun. Karena kamu sangat keras kepala, kamu tidak perlu ada. Jiang Tai Ji akhirnya melepaskan semua kepura-pura ramahnya. Dia tidak lagi menggoda mereka. Dengan lambayan tangannya, dia membentuk segel. Dalam sekejap, kekuatan kodeks penindasan penjara diaktifkan oleh Jiang Tai Ji. Rantai ketertiban dan guntur destruktif yang mengejutkan melonjak dari segala arah, menyelimuti Su Fang, Dewa Penguasa, dan pakar integrasi Dao. Kekuatan ilahi yang menakutkan seperti itu, meskipun tidak pada tingkat Yang Mulia Penguasa tertinggi, sudah cukup untuk menekan dewa manapun di bawah tingkat Yang Mulia Penguasa dalam kodeks penindasan penjara. Bahkan Yang Mulia Penguasa akan dibelenggu di sini. Tebakanku benar. Su Fang tidak hanya tidak terkejut, tetapi matanya juga bersinar terang. Mengapa demikian? Jiang Tai Ji hanya muncul sebagai klon yang dibentuk dengan mengambil alih tubuh Luo Singtian. Itu bukanlah tubuh aslinya. Tidak aneh kalau dia tidak bisa menunjukkan kekuatan Yang Mulia Penguasa. Yang mengejutkan Su Fang adalah Jiang Tai Ji tidak menunjukkan kekuatan jahat dari ahli yang dibangkitkan. Sebagai gantinya, dia menggunakan kekuatan Prison Suppression Codex. Ini juga berarti bahwa dia tidak dapat menampilkan kekuatan ahli kebangkitan dalam artefak ilahi Prison Suppression Codex. Kodeks penindasan penjara adalah artefak ilahi tertinggi yang berspesialisasi dalam menekan semua keberadaan kuat yang menentang Dao Surgawi. Setelah kekuatan jahat ditampilkan, itu akan ditekan oleh kekuatan Prison Suppression Codex. Kecuali jika tubuh asli Jiang Tai Ji menggabungkan seluruh kodeks penindasan penjara dan merusaknya, mengubahnya menjadi artefak ilahi hukum surga yang jahat, hal itu jelas tidak mungkin dilakukan dalam waktu singkat. Berdasarkan hal ini, kemungkinan untuk lolos dari Prison Suppression Codex jauh lebih besar dari perkiraan sebelumnya. Namun, aku harus menggunakan cara yang paling ampuh untuk menghadapinya sekarang. Meskipun Su Fang senang, dia tidak berani bersantai atau ceroboh. Bagaimanapun, dia sedang menghadapi keberadaan yang sangat kuat saat ini. Dia harus bertarung sampai mati. Dia mengintegrasikan semua kekuatan tubuh fisiknya, roh primordial, dan seterusnya ke dalam istana Dao Langit dan Bumi. Tubuh aslinya menghilang. Kekuatan ilahi dunia yin yang menyebar dan dengan cepat berubah menjadi alam semesta nyata, menyelimuti para dewa guru dan ahli integrasi Dao, serta sebagian besar pembudidaya yang dibelenggu di dalam sangkar. Ledakan, 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 dunia Su Fang bertabrakan dengan kekuatan Prison Suppression Codex. Formasi di sekitarnya hancur lapis demi lapis. Para kultifator yang tidak dilindungi oleh dunia Su Fang langsung menjadi debu akibat tabrakan tersebut. Alam semesta dengan cepat ditekan, menyusut, dan runtuh selapis demi selapis. Meskipun dunia batin Su Fang luar biasa, tingkat kultifasinya masih berada di alam integrasi Dao. Dia bahkan bukan dewa penguasa. Dibandingkan dengan kekuatan dewa penguasa puncak, kekuatan itu sangatlah kecil. Jika Su Fang tidak memahami misteri tertinggi tatanan Dao surgawi dan membuat dunia batinnya lebih stabil, alam semesta tempat dia berubah akan runtuh dalam sekejap, dan dia akan terluka parah. Namun, Su Fang tidak berencana menggunakan ini untuk melawan keberadaan mengerikan yang setara dengan dewa penguasa puncak. Dia hanya menggunakan ini untuk mengulur waktu sejenak. Saat dunia runtuh lapis demi lapis, Su Fang mengembun di alam semesta. Dia mengulurkan tangan dan cermin suci asal muncul di tangannya. Jiang Taiji melihat ke dalam kakak senior Su Fang dan melihat cermin suci asal di tangan Su Fang. Ekspresinya langsung berubah. Itu, itu. Kakak senior, bantu aku. Roh yang memasuki ruang tengah cermin bersama dengan Yang Ki. Cermin suci asal memang merupakan harta dharma tertinggi yang lebih unggul dari senjata dewa manapun. Bahkan kodex penindasan penjara tidak dapat menghentikan Su Fang dan Su Wan Zen berkomunikasi melalui cermin suci asal. Su Wan Zen, yang telah tiba di ruang tengah cermin melalui cermin hitam, menggunakan segel transformasi Yin yang dengan Su Fang pada saat yang sama untuk mengaktifkan formasi susunan di dalam cermin. Itu, itu benar-benar cermin suci asal. Tidak mungkin. Bagaimana cermin suci asal bisa jatuh ke tangan seorang kultifator integrasi Dao sepertimu? Dengan kekuatanmu yang sedikit, bagaimana mungkin kamu bisa mengaktifkan artefak dewa tertinggi seperti itu? Jiang Taiji tidak menyangka akan mengenali cermin suci asal. Ketika dia melihat pusaran Yin Yang yang melonjak di permukaan cermin suci asal, dia segera berseru. Sebelum kekuatan cermin suci asal meletus, aura mengerikannya menyebabkan seluruh ruang di dalam kodex penindasan penjara bergetar hebat. 2308 Su Fang mengambil kesempatan ini untuk mengambil kembali dunia dan memadatkannya kembali ke bentuk aslinya. Para overgod dan kultifator lain yang menyelimuti dunia semuanya dibawa kembali ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, kekuatan suci mengerikan yang dapat menghancurkan langit dan bumi meletus dari cermin suci asal. Cermin suci asal adalah artefak ilahi tertinggi dari Yang Mulia Surgawi. Bahkan aku tidak bisa menolaknya. Sialan! Wajah Jiang Taiji penuh kepanikan. Dia mundur dengan cepat dan hendak melewati formasi susunan. Cermin suci asal meletus dengan kekuatan ilahi yang menakutkan yang dapat membalikkan Dao Surgawi dan mengubah segala sesuatu. Itu langsung menyelimuti Jiang Taiji. Chi! 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 Jiang Taiji dan formasi susunan di sekitarnya dengan cepat hancur dan berubah menjadi ketiadaan, kembali ke keadaan semula. Cermin suci asal sangat luar biasa. Ketika Su Fang dan Su Wan Zen menggunakan transformasi Yin yang untuk mengaktifkannya, bahkan kodeks penekan penjara pun bergetar. Bahkan ruang internal mulai runtuh. Saya adalah eksistensi tertinggi yang abadi. Meskipun cermin suci asal sangat kuat, Anda, seorang kultifator integrasi Dao Belaka, tidak dapat mengaktifkan kekuatan penuhnya. Jangan pernah berpikir untuk menindas saya. Jiang Taiji meraung. Dari ruang kodeks neraka penekan, kekuatan ilahi yang mengejutkan muncul. Itu benar-benar melewati kekuatan ilahi dari cermin suci asal dan melilit Jiang Taiji. Kemudian, benda itu dengan paksa menariknya keluar dari kekuatan suci cermin suci asal dan menghilang ke dalam kumpulan besar di sekelilingnya. Jelas sekali bahwa tubuh asli Jiang Taiji telah mengaktifkan kekuatan kodeks penekan penjara dengan segala cara untuk menyelamatkan klon yang telah mengambil alih tubuh Luo Xing Tian. Namun, kekuatan mengerikan dari cermin suci asal juga telah melukai klon Jiang Taiji dengan parah. Dia menderita kerugian besar kali ini. Sayang sekali aku tidak bisa membunuh Jiang Taiji. Ini merepotkan. Su Fang menyingkirkan cermin suci asal dan merasakan penyesalan. Kloning Jiang Taiji telah menggabungkan garis keturunan Luo Xing Tian dan Luo Yun Chen, sehingga dapat mengaktifkan kekuatan kodeks penekan penjara. Jika dia membunuhnya, itu sama dengan melumpuhkan lebih dari setengah kekuatan Jiang Taiji. Akan lebih mudah menangani tubuh aslinya. Begitu Su Fang memasukkan cermin ke dalam tubuhnya, dia langsung terhuyum dan bergoyang. Tubuh Tuhannya jauh lebih tipis. Dia tampak kurus seperti ranting. Wajahnya tua dan rambutnya putih. Auranya putus asa. Wajahnya bahkan memiliki bintik-bintik kematian yang hanya dimiliki oleh orang sekarat. Dia tampak seperti orang tua yang akan mati. Harga yang kita bayar kali ini terlalu mahal. Dengan gemetar, dia duduk bersila. Dia dengan enggan mengeluarkan selusin pil Good Fortune Sein dan gemetar saat dia memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia tampak sangat lemah, seolah orang biasa bisa membunuhnya. Suara lemah Suan Zen terdengar bersamaan dengan udara dingin. Su Fang, kamu akan melangkah ke transformasi kedelapan. Kamu dan aku bekerja sama untuk mengaktifkan cermin suci asal. Meskipun itu menghabiskan banyak energi, seharusnya tidak sampai sejauh ini, kan? Su Fang terkekeh. Saudari bela diri senior, jangan khawatir. Aku punya rencana cemerlang. Dengan kekuatanku saat ini, aku hanya bisa bekerja denganmu untuk mengaktifkan cermin suci asal satu kali, dan aku diblokir oleh kodeks penindasan penjara. Menggunakan cermin suci asal untuk berkomunikasi denganmu beberapa kali lebih menguras tenaga dibandingkan sebelumnya. Aku harus bergantung pada dirimu sendiri untuk sisanya. Aku tidak akan bisa membantumu dengan hal lain. Su Wan Zen menghela nafas dan suaranya perlahan menghilang. Di dalam dunia di dalam tubuh Su Fang. Para ahli yang tersedot ke dalam dunia di dalam tubuhnya semuanya tercengang. Seolah-olah petir yang tak terhitung jumlahnya bergemuruh di kepala mereka. Siapa dewa-dewa Yin yang ini? Dia sebenarnya memiliki kemampuan untuk membunuh dewa tertinggi. Tidak, kekuatan Jiang Taiji hampir melampaui dewa tertinggi. Dari mana asal muasal artefak suci yang disebut cermin suci asal itu? Bagaimana ia bisa memiliki kekuatan yang menakjubkan? Para Overgo tak tertandingi yang telah terbebas dari belenggu mereka diam-diam berkomunikasi satu sama lain. Mereka semua mencoba menebak identitas Su Fang. Di saat yang sama, mereka semua terkejut dan takjub dengan kekuatan Su Fang. Yi Loyang ragu-ragu sejenak sebelum mengirim pesan rahasia kepada ahli klan Yi, Yi Ling. Dunia yang digunakan oleh dewa Yin yang sangat mirip dengan dunia Su Fang. Terlebih lagi, setelah Su Fang memasuki penjara hukum ilahi, dia tidak pernah muncul lagi. Saya curiga. Yi Ling sangat terkejut. Maksudmu dewa Yin yang kemungkinan besar adalah Su Fang. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan menolak spekulasi tersebut. Tidak mungkin. Meskipun Su Fang adalah jenius nomor satu di Yuan Tiamong dan memupuk dao surgawi tertinggi dan bahkan telah membentuk dunia kecil di dalam tubuhnya, memungkinkan dia untuk bertarung melawan Overgoat biasa, tidak peduli betapa menantangnya dia, bagaimana bisa dia begitu menentang surga. Yi Loyang merasa agak sulit untuk menyimpulkannya. Secara logika, mustahil bagi Su Fang untuk memiliki kekuatan seperti itu. Juga tidak mungkin baginya untuk menggunakan artefak dewa tertinggi seperti itu. Setelah merenung sejenak, Yi Loyang melanjutkan, Tetua Agung, artefak ilahi macam apa yang merupakan cermin suci asal. Ia bahkan dapat menekan Jiang Taiji. Jika kita mengambilnya. Diam, Yi Ling menyelahi Loyang. Kita akan membicarakan hal ini setelah kita meninggalkan kodeks penekan penjara. Semuanya, cepat masukkan harta ajaib kelahiranku. Jiang Taiji akan kembali kapan saja. Su Fang menyampaikan pikirannya. Suara rohyuannya terdengar di benak para Overgoat dan ahli integrasi dao yang telah terbebas dari belenggu mereka. Kemudian, harta ajaib berbentuk pagoda terbang keluar dari kedalaman dunia batinnya. Aura pagoda ini sungguh luar biasa. Sama seperti pagoda 6 Jalan Suan Huang, ia memiliki total 6 lantai. Setiap lantai bermekaran dengan warna Suan Guang yang berbeda. Aura penciptaan yang misterius masih melekat di sekitar pagoda. Ini adalah harta ajaib kelahiran Dewa Yin Yang. Ia sebenarnya memiliki aura penciptaan. Di masa depan, ia akan berkembang menjadi artefak Dewa Ciptaan tertinggi. Luar biasa, Dewa Yin Yang sungguh luar biasa. Semua orang berseru kaget, bahkan ada yang merasa serakah. Setiap Overgod sangat luar biasa. Kebanyakan dari mereka memiliki artefak Dewa Takdir, namun tak satupun dari mereka memiliki artefak Dewa Takdir seperti menara di depan mereka. Jangan melawan, kalian semua, masuki ruang pagoda. Desir, desir. Pintu-pintu terbuka satu persatu dan mengeluarkan kekuatan mereka, menyedot semua Overgod dan ahli ke dalam ruang di dalam menara. Bahkan Patriar kedua orang Ji, yang belum dibebaskan dari belenggu kodeks penekan penjara, dan para penggarap lainnya yang diselamatkan, semuanya tersedot ke ruang lain di dalam pagoda oleh Su Fang. Hal ini terutama untuk mencegah Patriar kedua rakyat Ji menimbulkan masalah. Meski kemungkinan hal itu terjadi tidak tinggi, Su Fang tetap tidak berani gegabuh. Patriar kedua rakyat Ji benar-benar putus asa. Ini setara dengan jatuh ke dalam kendali Su Fang. Kehidupan dan kematiannya berada di bawah kekuasaan Su Fang. Setelah melakukan semua ini, Su Fang dengan enggan duduk di ruang dalam kodeks penekan penjara. Melihat ruang luas di kedalaman formasi susunan, mata Su Fang dipenuhi kekhawatiran. Dia bergumam pada dirinya sendiri, cedera yang parah dan kelelahan. Untungnya, Jiang Taiji ketakutan. Kalau tidak, suara mendesing. Sesosok keluar dari formasi susunan di dalam Prison Suppressing Codex. Itu adalah Jiang Taiji, yang telah kembali. Dia telah terluka oleh kekuatan ilahi dari cermin suci kekacauan primordial dan sekarang dalam kondisi terluka parah. Wajah tampannya diselimuti lapisan abu-abu. Tubuhnya penuh dengan luka akibat kekuatan suci Yin dan Yang yang dilepaskan oleh cermin suci primordial Chaos. Akan sulit baginya untuk pulih dalam waktu singkat. Dia tampak sangat sedih. Namun, matanya dipenuhi rasa bangga saat dia melihat Su Fang. Eksistensi tingkat rendah. Meskipun kamu memiliki cermin suci primordial Chaos, sayang sekali kekuatanmu terlalu lemah. Kamu hanya dapat mengaktifkannya paling banyak sekali. Mari kita lihat seberapa sombongnya Anda selanjutnya. Kemudian, dia memperlihatkan ekspresi terkejut dan gembira. Saya harus berterima kasih kepada Anda karena telah mengirimkan cermin suci kekacauan primordial kepada saya. Dengan artefak ilahi tertinggi, saya dapat mendominasi seluruh dunia. Siapa yang bisa menjadi tandingan saya? Ketika saatnya tiba, saya akan pergi ke gunung Yang Mulia Surgawi dan melepaskan dewa jahat tertinggi. Saya pasti akan mendapat banyak imbalan. Cermin suci primordial Chaos adalah artefak ilahi yang digunakan oleh Yang Mulia Surgawi. Su Fang bertanya dengan lemah. Jiang Taiji berteriak dengan dominan, kamu salah paham jika ingin mendapatkan informasi dariku. Selain itu, aku tidak tahu banyak tentang cermin suci primordial Chaos. Satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan sekarang adalah keputusasaan dan kemarahan. Ini belum waktunya untuk putusasa. Su Fang membalik telapak tangannya dan mengeluarkan pedang pembunuh dewa. Namun, tenaganya hampir habis. Dia bahkan tidak bisa memegang pedang pembunuh dewa dengan erat. Dia bahkan lebih rendah dari seniman bela diri vana, apalagi mengaktifkan artefak dewa. Jiang Taiji sangat bangga, dengan patuh keluarkan cermin suci kekacauan primordial. Lalu, aku akan melahap hidupmu sedikit demi sedikit. Aku akan memberitahumu hukuman seperti apa yang akan kamu terima karena tidak menaatiku. Dengan itu, dia mengambil langkah ke arah Su Fang dan dengan santai meraihnya. Kekuatan ilahi dengan cepat menyelimuti Su Fang. Energi darah di tubuh Su Fang melonjak tak terkendali. Bahkan cermin suci kekacauan primordial di istana daul langit dan bumi bergetar dan hendak terbang keluar dari tubuhnya. Bang! Aura pembunuh yang ganas tiba-tiba muncul di mata Su Fang, dan keadaan tubuhnya yang putus asa tersapu. Pada saat ini, Su Fang sedang mengaktifkan harta Dharma kelahirannya di dalam tubuhnya, mengungkapkan keadaan kelahirannya. Pagoda enam lantai itu dipenuhi aura penciptaan. Itu sangat mirip dengan Pagoda enam Jalan Suan Huang, tetapi kemampuannya berbeda. Kekuatannya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Pagoda enam Jalan Suan Huang sebelumnya. Kiel sebelas. Tut tut tut. Lapisan pintu pagoda terbuka dengan cepat di tubuhnya. Kekuatan ilahi segera keluar ke dalam daging dan darah Su Fang, serta kekuatan ilahi dunia Yin Yang. Di dalam pagoda, tetua agung aulah hukuman, tetua berjubah hitam, dan dewa-dewa lainnya, serta lebih dari dua puluh ahli integrasi Dao, semuanya melepaskan kekuatan dan energi Dharma mereka ke dalam pagoda. Perasaan ini sungguh mengejutkan dan kuat. Kekuatan dari para ahli ini pertama kali memasuki pagoda. Kemudian, ia bergabung dengan pagoda dan dengan cepat meresap ke dalam tubuh Su Fang dan Istana Dao Langit dan Bumi. Itu selesai dalam sekejap. Mata Su Fang bersinar terang. Harta karun Dharma kelahiran seperti itu sepuluh kali lebih kuat daripada pagoda enam Jalan Suan Huang. Ia bahkan dapat menyatu dengan esensi ilahi dari Dewa Tuhan yang tak tertandingi, dan bahkan berbagai Tao dan hukum agung, mengubahnya menjadi kekuatan yang dapat saya kendalikan. Bagus, bagus. Dengan harta Dharma kelahiran seperti itu, kekuatanku akan meroket. Siapa yang bisa menghentikanku untuk naik ke puncak? Sekarang, Su Fang memiliki kekuatan empat dewa-dewa yang tiada tarannya dan lebih dari dua puluh ahli integrasi Dao. Dia telah melampaui integrasi Dao surga ke-6 yang asli dan dengan cepat melampaui alam integrasi Dao, mencapai batas alam dewa-dewa. Ini adalah kekuatan mengerikan dari harta karun Dharma kelahiran. Itu juga merupakan kekuatan tertinggi yang dibawa Su Fang setelah puluhan ribu tahun penggabungan dan peningkatan. Memotong. Su Fang berteriak dengan dominan. Pedang pembunuh dewa diaktifkan, dan cahaya pedang yang mengejutkan padam. Kamu hanyalah semut integrasi Dao. Bagaimana kamu bisa tiba-tiba memiliki kekuatan yang begitu mengejutkan? Jiang Teji tertangkap basah dan terbelah dua oleh cahaya pedang. Tubuh sucinya hancur berkeping-keping dalam aura pembunuh yang mengerikan. Bahkan yang spiritnya tidak dapat melarikan diri tepat waktu. 2309. Kembaranku. Tercelah, sungguh tercelah. Tanpa doppelganger ini, berarti akan sulit bagi saya untuk menyatu dengan Prison Suppression Codex dan lepas dari belenggu Prison Suppression Codex. Dasar semut rendahan, aku pasti akan menekanmu, mencabut urat dagingmu, mengulitimu, dan kemudian mengorbankanmu kepada dewa jahat. Kamu akan berjuang di lautan kepahitan untuk selamanya. Raungan Jiang Teji datang dari formasi sekitarnya seperti air pasang. Ruang di dalam Prison Suppression Codex bergetar karena suara gemuruh. Su Fang mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Jiang Teji, aku khawatir kamu sudah kehabisan akal sekarang, bukan? Bahkan jika kamu tidak datang kepadaku, aku akan pergi ke ruang tengah Prison Suppression Codex untuk mencarimu. Jangan terlalu sombong. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri dari Prison Suppression Codex hanya karena kamu menghancurkan salah satu doppelgangerku? Huff, bukan hanya kamu dan para penggarap semut itu, tapi seluruh alam semesta akan terkubur di tanganku sendiri. Suara Jiang Teji yang dipenuhi dengan kejahatan berangsur-angsur melayang semakin jauh di ruang formasi susunan sebelum akhirnya menghilang tanpa jejak. Tampaknya di Zun yang dihidupkan kembali ini memiliki cara yang lebih kuat. Saya harus menyingkirkannya sesegera mungkin dan kemudian menemukan cara untuk meninggalkan Codex Penindasan Penjara. Namun, situasi saya saat ini. Setelah merasakan tubuh sucinya di dalam dan di luar, Su Fang tidak bisa menahan senyum pahit. Sebelumnya, untuk memikat dan membunuh kembaran Jiang Teji, Su Fang berpura-pura terluka parah. Sekarang, penyamarannya sedikit lebih baik, tapi tidak jauh lebih baik. Yang paling penting adalah setelah Istana Langit dan Bumi Dao berubah menjadi alam semesta, ia bertabrakan dengan Jiang Teji dan hampir runtuh. Itu tidak dapat dikembalikan ke kondisi puncak sebelumnya hanya dengan memulihkan kekuatan dunia Yin Yang. Ada juga Harta Karun Natal Dharma. Harta Karun Natal Dharma berbentuk pagoda ini merupakan perpaduan dari Pagoda 6 Jalan Suanhuang dan Harta Karun Natal Dharma. Itu belum sepenuhnya dipupuk. Kali ini, Su Fang menggunakan Harta Karun Natal Dharma untuk menyatu dengan empat pusat kekuatan Lord. Selain itu, mereka semua adalah Lord tingkat atas yang kuat. Bisa dibayangkan tekanan yang dialami Harta Karun Natal Dharma. Meski tidak runtuh, namun sudah banyak retakan pada formasi internal dan badan pagoda. Perlu waktu lama untuk memeliharanya. Juga membutuhkan enam benda spiritual alam langit dan bumi untuk terus pulih sebelum Harta Karun Natal Dharma dapat terus digunakan. Su Fang merasakan ledakan rasa sakit di hatinya. Kerusakan Harta Sihir kelahirannya sama dengan lukanya sendiri. Tidak ada perbedaan. Namun, Harta Karun Ajaib yang terikat kehidupan yang baru jauh lebih kuat daripada Pagoda 6 Jalan Kuning yang misterius. Ada juga beberapa kemampuan yang tidak dimiliki Pagoda 6 Jalan Kuning misterius sebelumnya. Harta Karun Natal Dharma ini masih disebut Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Selanjutnya, saya harus menekan lebih banyak ahli dan iblis besar untuk menjadi Komandan besar dan Komandan kecil 6 Jalan Hitam dan Kuning. Pagoda 6 Jalan Suanhuang telah mengikuti Su Fang dari dunia saku hingga sekarang. Su Fang sangat terikat padanya. Meskipun telah menyatu menjadi Harta Karun Natal Dharma yang baru, Su Fang tetap menamakannya Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Dia mengeluarkan artefak Dewa Pagoda dan memasuki ruang internal Harta Karun Natal Dharma. Su Fang masih tampak seperti pria parubaya yang heroik. Oleh karena itu, hanya tubuh aslinya yang dapat memasuki Harta Karun Natal Dharma. Jika dia menggunakan roh mataharinya, identitasnya akan terungkap. Su Fang sekarang diam-diam senang karena dia memiliki pandangan jauh ke depan untuk menyamar. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan jika cermin suci asal terungkap. Dia tidak bisa menekan semua Tuhan Yang Maha Asa ini. Alasan utamanya adalah dia tidak memiliki kekuatan. Bahkan dengan bantuan Pagoda 6 Jalan Suanhuang yang baru, akan sulit untuk menekan begitu banyak penguasa. Dengan kekuatan mereka, tidak akan sulit bagi mereka untuk menerobos ruang internal Harta Karun Natal Dharma. Yang perkasa adalah Dewa Yin Yang. Kamu bahkan bisa membunuh ahli penguasa setengah langkah. Aku mengagumimu, Dewa Yin Yang. Penatua Agung dari Balai Hukuman, Penatua Berjubah Hitam, Buddha Keberuntungan, dan pakar klan Yi Yi Ling semuanya menangkupkan tinju mereka ke arah Su Fang, mata mereka penuh rasa hormat. Cubing Yan, Qian Gang, dan para jenius Yuan Tiangong lainnya semuanya menatapnya dengan mata penuh kekaguman dan rasa hormat. Para ahli integrasi Dao itu memandang Su Fang seolah-olah mereka sedang menghadapi Tuhan Yang Mahasa. Mereka bahkan lebih kuat dari Tuhan Yang Mahasa. Penatua Agung dari Balai Hukuman bertanya dengan Sopan, Dewa Yin Yang, Anda membunuh klon Jiang Tai Ji. Tubuh aslinya jelas-jelas dibelenggu oleh kodex penekan penjara. Bisakah dia meninggalkan kodex penekan penjara sekarang? Semua orang memandang Su Fang. Aku khawatir segalanya tidak sesederhana itu. Meskipun kamu berhasil membunuh kloning Jiang Tai Ji, itu tidak berarti kamu aman di penjara penekan kodex. Kita harus pergi ke ruang tengah kodex penekan penjara. Pertama, kita harus menemukan cara untuk membunuh tubuh asli Jiang Tai Ji. Kedua, kita harus menemukan cara untuk menyatu dengan kodex penekan penjara dan menguasai segel tangan. Untuk mengendalikannya. Kalau tidak, akan sulit untuk meninggalkan kodex penekan penjara. Kata-kata Su Fang sangat mengecewakan semua orang. Penjara hukum ilahi adalah penjara tertinggi di Gunung Surgawi yang agung, dan kodex penekan penjara adalah artefak ilahi yang mengendalikan penjara hukum ilahi. Bahkan penguasa tertinggi pun mungkin tidak akan mampu menghancurkan ruang kodex penekan penjara dari dalam, apalagi kekuatan seorang penguasa. Kill 11. Su Fang melanjutkan dengan suara rendah, Jiang Tai Ji adalah ahli penguasa tertinggi, dan dia sudah bangkit kembali. Mustahil baginya untuk hanya memiliki beberapa trik ini. Penatua agung dari Punishment Hall dan yang lainnya mengangguk. Su Fang melanjutkan, tidak akan mudah untuk membunuhnya, dan saya tidak dapat lagi menggunakan metode ampuh yang saya gunakan untuk membunuh klonnya. Namun, jika kita tidak menyingkirkannya, kita masih bisa kabur. Oleh karena itu, saya berencana untuk memasuki ruang pusat segera setelah saya pulih. Bagaimana menurut kalian semua? Dela Yin Yang, tolong keluarkan kami dari ruang artefakmu. Kami baru saja menggunakan cukup banyak energi dan perlu pulih. Kata Tetua Agung Aula Hukuman Yuan Tiamong, memutuskan untuk meninggalkan ruang artefak Su Fang. Pakar Klan Yi, Yi Ling juga berkata, artefak yang mulia sepertinya sudah cukup rusak dan perlu dipulihkan juga. Sangat merepotkan bagi kami untuk tinggal di sini. Orang-orang ini jelas mewaspadai Su Fang. Bagaimanapun, mereka berada di ruang artefak Su Fang dan berada di bawah kendali Su Fang, yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Selain itu, Yi Ling dan Yi Lo Yang pernah bertarung dengan Su Fang di Aula Utama Penjara Hukum Ilahi Sebelumnya, jadi mereka tentu saja waspada terhadap Su Fang. Nyatanya, ketakutan mereka bukan tanpa alasan. Su Fang jelas bukan orang yang baik. Jika bukan karena dia tidak bisa menekan mereka semua dengan kekuatannya, Su Fang akan menganggap mereka semua sebagai bawahannya tanpa ragu-ragu. Terutama Yi Ling dan Yi Lo Yang. Su Fang sudah lama ingin membunuh mereka. Jika dia punya kesempatan, dia tidak akan keberatan menyingkirkan mereka berdua. Su Fang secara alami memahami pikiran mereka, tetapi dia tidak mengungkapkannya. Seorang tetua alam integrasi Dao tiba-tiba berkata, Saya Tuan Hua Dong, seorang kultifator keliling. Di masa lalu, saya memiliki ketenaran di berbagai dunia. Saya bersedia tunduk kepada Dewa Yin Yang. Tolong terima saya, Tuan Hua Dong. Su Fang memusatkan perhatian padanya. Ini adalah ahli di puncak alam integrasi Dao. Di berbagai dunia, dia pasti bisa dianggap sebagai penguasa, tetapi dia adalah seorang kultifator keliling. Dia tidak menyangka ahli yang tiada taranya akan mengambil inisiatif untuk tunduk padanya. Hal ini membuat Su Fang sangat terkejut. Suara Raja Pelangi Emas datang dari dalam tubuhnya. Orang tua ini tidak bodoh. Dia jagoan besar di dunia luar, tapi di kodeks penekan penjara, dia tidak lebih dari seekor semut. Dia bisa mati kapan saja. Hanya dengan mengikuti Anda dia dapat memiliki kesempatan untuk hidup. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan ini? Setelah ini, lebih dari selusin ahli alam integrasi Dao menyatakan kesediaan mereka untuk tunduk kepada Su Fang. Kemudian, Su Fang melepaskan empat dewa penguasa yang tak tertandingi, Chu Bingyan dan para jenius Yuan Tiamong lainnya, serta lebih dari selusin ahli alam integrasi Dao yang tidak mau tunduk padanya, dari pagoda 6 Jalan Suanhuang. Namun, Su Fang tidak melepaskan nenek moyang kedua rakyat Ji dan para penggarap yang diselamatkan oleh Su Fang. Su Fang mempunyai permusuhan yang besar dengan rakyat Ji. Sekarang, karena nenek moyang kedua rakyat Ji berada di bawah kendalinya, bagaimana dia bisa melepaskannya begitu saja? Adapun para ahli yang masih dibelenggu, Su Fang juga tidak berencana melepaskan mereka. Ada lebih dari 2000 ahli. Di antara mereka, ada lebih dari 300 ahli rilem integrasi Dao. Bagaimana Su Fang bisa melepaskan kesempatan untuk menaklukkan para ahli ini? Dengan begitu banyak ahli, Su Fang dapat membangun kekuatan yang kuat di berbagai dunia. Selanjutnya, Su Fang memanfaatkan waktu untuk pulih. Pertama, dia menggunakan kekuatan tatanan Dao surgawi untuk membuat formasi susunan di dalam kodeks penekan penjara untuk mengisolasi lingkungan sekitar. Kemudian, dia memisahkan formasi susunan menjadi beberapa ruang susunan independen. Kemudian, dia memindahkan lebih dari selusin ahli dari pagoda 6 Jalan Suanhuang, termasuk Hua Dong Jun, total 17 ahli alam integrasi Dao tahap akhir, keluar dari harta sihir terikat kehidupan mereka. Setiap orang. Mata Su Fang bersinar dengan kilau yang mendominasi saat atapannya melewati 17 ahli. 17 ahli, termasuk Hua Dong Jun, merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka merasa seolah-olah sedang menghadapi penguasa tertinggi. Su Fang berkata dengan anggun, meskipun kamu bersedia tunduk padaku, aku tidak punya pilihan selain memenjarakan roh primordial dan tempat tinggal spiritualmu untuk mencegahmu melakukan tindakan tidak bijaksana di masa depan. Beberapa ahli tampak ragu-ragu. Aku tahu apa yang membuatmu ragu. Kamu hanya khawatir aku akan menggunakanmu sebagai umpan meriam di masa depan. Setelah saya memenjarakan Anda, saya secara alami akan memberi tahu Anda identitas saya yang sebenarnya. Selain itu, saya juga berjanji kepada Anda bahwa saya tidak akan pernah pelit dalam memberikan sumber daya kepada para ahli di bawah komando saya. Saya juga tidak akan pernah memperlakukan mereka sebagai umpan meriam. Jika kamu tidak setuju, kamu dapat memilih untuk pergi sekarang. Aku tidak akan menghentikanmu. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa dengan kekuatan Anda di dalam kodeks penekan penjara, satu-satunya hasil adalah kematian. Kata-kata Su Fang menyebabkan ekspresi para ahli sedikit berubah. Hua Dong Jun tidak lagi ragu-ragu dan menangkupkan tinjunya. Karena guru berkata demikian, saya akan menyerahkan segalanya kepada Dewa Guru. Para ahli lainnya juga menyatakan kesediaannya untuk tunduk. Itu bagus. Saya jamin menjadi bawahan saya akan menjadi titik balik dalam hidup Anda. Su Fang segera menggunakan kekuatan alam suci kekacauan sebagai sumbernya dan menggabungkannya dengan kekuatannya sendiri untuk membentuk segel khusus. Setelah tujuh belas ahli melepaskan roh primordial mereka, dia segera memasang segel pada roh primordial mereka dan juga menyuntikkan kekuatan belenggu lainnya ke dalam tubuh mereka. Dengan cara ini, Su Fang tidak perlu lagi khawatir akan pemberontakan. Semuanya, ini waktunya memberitahumu identitas asliku. Su Fang menggunakan aura buah dosa, dan lapisan kulit manusia segera terlepas dari tubuh dewanya, memperlihatkan penampilan aslinya. 2310. Su Fang. Hua Dong Jun dan tujuh belas bawahan baru lainnya sangat terkejut. Keajaiban nomor satu dari Yuan Tiangong, keberadaan rakyat kekaisaran yang tiada taranya secara pribadi menganugerahkan gelar putra suci. Nama Su Fang sudah lama menyebar ke setiap dunia kecil di alam semesta. Bagaimana mungkin bawahan ini tidak mengetahui Su Fang? Tiba-tiba, penguasa Dewa Yin yang sebenarnya adalah Su Fang. Yang lebih tidak terduga lagi, Su Fang jauh lebih kuat daripada rumor yang beredar. Dia bahkan bisa membunuh keberadaan tak tertandingi di puncak alam Overgod. Tentu saja, ini juga karena Su Fang telah memahami kekuatan tatanan Dao Surgawi dalam kodeks penekan penjara, yang menonjolkan kekuatannya. Meski begitu, rekor pertarungan seperti itu sungguh mencengangkan. Seorang supremasi yang telah berkultivasi kurang dari satu juta tahun sudah memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Eksistensi menakjubkan seperti apa yang akan dialami dalam sepuluh juta tahun atau satu saman lagi. Bawahan ini sulit membayangkannya. Apa yang membuat para bawahan ini bergembira adalah bahwa Su Fang yang legendaris tidak hanya memiliki bakat dan kekuatan terbesar di Yuan Tiamong, tetapi dia juga selalu murah hati kepada bawahannya. Demi bawahannya, dia tidak ragu untuk berbenturan dengan Raksasa Klan Luo. Bagaimana mungkin Hua Dong Jun dan yang lainnya tidak terkejut karena memiliki supremasi sebesar itu? Pada saat ini, satu-satunya pemikiran mereka adalah bahwa mereka telah menemukan kekayaan dan peluang besar yang belum pernah mereka temui dalam hidup mereka. Kemudian, Su Fang meluncurkan suan guang satu demi satu, membagikan pil dan sumber daya kepada bawahannya. Ramuan dan sumber daya ini semuanya adalah ramuan dan sumber daya kuno yang diperoleh Su Fang dari Aula Hukuman di Penjara Ilahi Hukum Surga. Mereka kaya dengan ora waktu dan sangat membantu budidaya para ahli Dao Fusing ini. Selain itu, Su Fang juga mengeluarkan pil respons surga. Masing-masing menerima dua pil, lebih banyak lagi tidak ada artinya. Kemudian, Su Fang membentuk segel dengan tangannya. Benih kekuatan tatanan Dao Surgawi langsung terbentuk dan diberikan kepada bawahannya untuk dibudidayakan. Dengan benih-benih ini, belenggu yang mereka hadapi di Penjara Penekan Kodex akan sangat berkurang. Kecepatan kultifasi mereka juga akan lebih cepat. Yang ini harus berterima kasih pada Guru. Hua Dong Jun menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang dan berkata dengan tulus. Kita semua adalah kultifator nakal. Di mata dewa sejati biasa, kita semua adalah ahli yang tinggi dan perkasa. Namun, bagaimana mereka tahu bahwa kita tidak memiliki latar belakang yang bisa diandalkan. Kita juga tidak bersedia menjadi budak dari kekuatan super dan klan itu. Hidup di dunia ilahi, kita harus menanggung dingin dan hangatnya dunia manusia. Kita telah melihat semua aturan dunia manusia. Siapa sangka guru akan memperlakukan kita seperti ini? Para ahli lainnya juga memandang Su Fang dengan penuh rasa terima kasih. Berkultifasi dengan tekun, raja ini berharap kamu dapat dengan cepat tumbuh menjadi dewa penguasa, atau bahkan kaisar. Namun, hal terpenting saat ini adalah segera pulih, melewati krisis ini bersama-sama, dan keluar dari ruang dalam Prison Suppression Codex. Su Fang berkata dengan malu. Kemudian, dia mengirim semua orang ke ruang susunan independen untuk bercocok tanam. Berat, aku tidak menyangka kamu begitu pandai membeli hati orang. Kamu tiba-tiba berhasil membuat begitu banyak ahli setia padamu, raja pelangi emas berbicara dari kedalaman dunia batinnya. Aku hanya menukar hatiku dengan hatimu. Bukan berarti aku membeli hati orang. Su Fang berkata dengan acuh tak acuh. Dia duduk bersila di barisan dan mengeluarkan pil, benda spiritual, dan kristal darah. Dia menggunakan tubuh fisiknya untuk memulihkan kekuatan hidup dan kekuatan dunia yin yang yang telah dia konsumsi. Dalam kondisinya saat ini, dia tidak bisa menggunakan dunia bawah surga untuk melahap sumber daya agar bisa pulih. Di ruang dalam Prison Suppression Codex, dia tidak bisa membuat susunan waktu untuk dikembangkan. Tentu saja, kecepatan pemulihannya sangat lambat. Namun, apa yang disebut kecepatan lambat itu secara alami relatif. Dalam kondisi Su Fang saat ini, jika dia adalah dewa sejati biasa, bahkan jika dia tidak kekurangan berbagai pil, benda spiritual, dan sumber daya lainnya, dia akan membutuhkan ratusan ribu atau bahkan jutaan tahun untuk pulih. Sekitar seratus tahun kemudian, Su Fang akhirnya pulih sedikit. Pada saat ini, dia membentuk segel dan meruntuhkan tubuh fisiknya lapis demi lapis, berubah menjadi kondisi surga bawah tanah. Dengan cara ini, kecepatan pemulihannya sepuluh kali lebih cepat. Di dalam air darah, api kehidupan berangsur-angsur menyala, dan area tersebut terus berkembang. Su Fang mulai memadatkan tubuh fisiknya di dalam air darah. Dia mengulurkan tangan dan meraihnya, dan teratai batu pelangi muncul di tangannya. Teratai batu pelangi, oh teratai batu pelangi. Saya harap Anda dapat membantu saya berhasil memadatkan yang meridian 70 detik dalam kodeks penekan penjara dan melangkah ke transformasi ke-8. Dengan begitu, saya akan memiliki peluang lebih besar untuk membunuh Jiang Taiji yang sebenarnya tubuhnya dan melarikan diri dari kodeks penekan penjara. Ternyata Su Fang sedang bersiap untuk menyatu dengan teratai batu pelangi dan berupaya memadatkan yang meridian ke-72. Teratai batu yang memancarkan sinar pelangi bagaikan perwujudan hukum dan ketertiban Dao Surgawi. Itu berisi kekuatan keteraturan asal Dao Surgawi. Kekuatan ini secara alami membelenggu dan mengekang dunia. Pengoperasian dan evolusi Dao Surgawi tidak dapat dipisahkan dari kekuatan keteraturan. Su Fang melepaskan esensi darah, kesadaran, dan kekuatan dunia yin yang dan meresap ke dalam teratai batu pelangi. Di luar dugaan, teratai batu pelangi nyaris tak tergoyahkan. Jika bukan karena pemahaman mendalam Su Fang tentang kedalaman tatanan Dao Surgawi, dan fakta bahwa teratai batu pelangi ditempatkan di ruang internal cermin ilahi kekacauan dan menyatu dengan aura cermin, bahkan darahnya tidak akan bisa meresap ke dalamnya. Dia. Teratai batu pelangi menyerap materi dan kekuatan taman dosa dan memadat setelah curah hujan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menyatu dengannya? Dulu ketika dia menyatu dengan bunga batu teratai emas, sulit baginya untuk menyatu dengan mudah. Dia harus meminjam kekuatan kesengsaraan Surgawi untuk menyatu dengannya. Bunga batu teratai emas adalah fragment dunia dari sebuah dunia kecil, apalagi teratai batu pelangi yang berisi kekuatan keteraturan asal Dao Surgawi. Harta karun yang luar biasa, karena tidak ada dewa yang dapat menyatu dengannya sama sekali, jika bukan karena berbagai kemampuan khusus Sufang, dia bahkan tidak akan memikirkannya. Karena tidak punya pilihan, Sufang hanya bisa bersabar dan mengerjakannya sedikit demi sedikit. Saat Sufang sedang berkultivasi dan memulihkan diri, para ahli overgot dan selusin kultifator itu juga berada di ruang internal kodeks penekan penjara. Ada yang berkultivasi dan memulihkan diri, ada pula yang mencari jalan keluar. Yiling mencari ruang internal formasi sekali, dan akhirnya kembali dengan wajah muram. Yiloyang diam-diam mengirimkan transmisi suara, Tetua Agung, bagaimana kabarnya? Yiling mendengus, di ujung ruang formasi ada penghalang yang sangat kuat. Dengan kekuatanku, sulit untuk menembus penghalang itu. Tidak ada jalan keluar sama sekali. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yiloyang langsung panik. Dari kelihatannya sekarang, kita hanya bisa mengandalkan Dewa Yin yang itu. Ada cara lain, dan itu adalah mencoba membunuhnya dan merebut artefak dewa tertinggi yang disebut Cermin Suci Asal. Mungkin masih ada peluang untuk melarikan diri dari kodex penekan penjara. Mata Yiling yang dalam memancarkan rasa dingin, menyebabkan Yiloyang menggigil tanpa sadar. Mari kita tunggu dan lihat dulu. Yang terbaik adalah menunggu sampai Dewa Yin Yang dan tubuh asli Jiang Tae Ji terluka sebelum saya mengambil tindakan untuk merebut Cermin Suci Asal. Saya telah mengatur agar Anda menaklukkan selusin ahli itu. Bagaimana kabarnya? Itu terjadi. Sebanyak sembilan ahli telah setuju untuk bergabung dengan klan saya, tapi... kekuatan para ahli ini biasa saja, dan mereka tidak akan banyak berguna. Mari kita pertahankan orang-orang ini dulu. Jika saatnya tiba, mereka bisa digunakan sebagai umpan meriam. Tetua agung bijaksana. Di area kacau yang terbentuk setelah hukum penjara surga hancur, Laut Api Ashen dan para penjaga Su Fang tetap berada di luar, berpegang teguh pada harapan bahwa keajaiban akan terjadi. Ada juga banyak pembudidaya yang tinggal di luar, dan banyak ahli telah tiba, termasuk dari Balai Hukuman Yuan Tiamong, Klan Yi, Sansekerta, Klan Luo, dan Faksi Super lainnya. Saat semua orang memperhatikan area yang kacau, dua sosok diam-diam muncul di langit di atas cermin suci asal. Kedua sosok ini disembunyikan oleh kekuatan ilahi tertinggi. Tidak hanya para kultifator biasa, bahkan beberapa yang mulia penguasa yang memperhatikan area ini dari waktu ke waktu tidak menemukan keberadaan mereka. Salah satu wanita berpakaian hitam adalah Dewi Luo. Su Fang telah mengalami insiden besar di penjara ilahi hukum surga, dan tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir. Setelah berita tentang perubahan aneh dalam hukum penjara surga sampai ke Yuan Tiamong, Dewi Luo dan Suan Xin setuju bahwa Suan Xin akan tetap tinggal untuk mengawasi Fang Tianjie, untuk mencegah seseorang memanfaatkan situasi untuk menyakiti Su Fang. Keluarga seperti terakhir kali. Dewi Luo datang ke pinggiran istana kedatangan ilahi, dan dia tidak sendirian. Ada seorang lelaki tua bersamanya. Orang tua ini mengenakan jubah abu-abu sederhana. Dia memiliki rambut seputih salju, dan bahkan alis serta janggutnya seputih salju. Wajahnya penuh kerutan, dan matanya keruh. Dia tampak seperti orang tua yang berkepala dingin. Ayah Baptis, tolong selamatkan aku kali ini. Apapun yang terjadi, Dewi Luo memohon dengan getir. Jelas, ini bukan pertama kalinya dia memohon pada lelaki tua ini. Terjadi keheningan yang lama. Lelaki tua berjubah abu-abu itu menghela nafas dan berkata, Nak, aku sudah berulang kali memperingatkanmu untuk tidak terlibat dengan karma takdir di alam semesta ini. Pada akhirnya, kamu, baiklah, aku akan membantumu kali ini. Namun, setelah saya membantu anda kali ini, itu berarti anda dan Su Fang telah menyelesaikan karma anda. Sejak saat itu, anda akan menjadi orang asing. Apakah anda bersedia setuju? Dewi Luo menggigit bibirnya begitu keras hingga darah merembes keluar. Ketika lelaki tua berjubah abu-abu itu mengatakan bahwa mereka akan menjadi orang asing mulai sekarang, itu jelas bukan sesuatu yang dia katakan dengan santai. Dia ingin menggunakan kekuatan suci tertinggi untuk memutuskan hubungan takdir antara dia dan Su Fang. Bahkan jika mereka bertemu di masa depan, mereka akan menjadi orang asing. Kehidupan yang terjadi dalam ilusi cermin pembunuh hati kekecewaan, serta pemandangan yang terjadi setelahnya, terlintas di benak Dewi Luo. Kiel 11. Saya setuju, Ayah Baptis. Dewi Luo menutup matanya saat air mata mengalir dari sudut matanya. Kamu seharusnya melakukan ini sejak lama. Orang tua berjubah abu-abu membentuk segel tangan yang sangat dalam dengan tangannya, dan pemandangan wilayah kacau di bawah tercermin di matanya. Kemudian, terjadi serangkaian perubahan, dan kekuatan ilahi yang tak terduga dan transcendent muncul, mendarat di wilayah yang kacau. Pemandangan wilayah kacau terus berubah di matanya, dari kekacauan materi dan aliran udara di permukaan hingga pergerakan energi kacau di kedalaman yang lebih dalam, dan bahkan rahasia surga yang sangat halus. Segalanya tampak misterius di matanya. Rambut lelaki tua itu berangsur-angsur berubah dari seputih salju menjadi putih abu-abu, dan wajahnya juga berubah dari tua menjadi lebih muda. Menjadi lebih muda sepertinya sangat merugikan orang tua itu. Tubuhnya sedikit gemetar, dan butiran keringat terus mengucur dari dahinya. Lebih jauh lagi, kelelahan yang dialami lelaki tua itu bukan disebabkan oleh penggunaan kekuatan ilahi, melainkan karena sifat alaminya. Dia merasa bahwa seluruh daus surgawi menolaknya, mencoba mengeluarkannya dari dunia ini. Saat ini, dia melawan seluruh dunia dengan kekuatannya sendiri. Eh, orang tua itu tiba-tiba berseru. Dewi Luo merasa gugup, Ayah Baptis, apa yang terjadi? Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.